Namun, Linlong tidak memberinya kesempatan. Alasan mengapa dia berurusan dengan penatuamu begitu cepat adalah karena dia ingin berurusan dengan dua orang di depannya dalam sekejap mata. Melihat Liu Chunye mundur, Linlong segera melesat ke depan dan menyerang Liu Chunye dengan telapak tangannya. Kali ini, dia telah melepaskan api sepuluh ribu pedang secara ekstrim. Ekspresi Liu Chunye berubah drastis saat dia melihat api sepuluh ribu pedang melesat ke arahnya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan telapak tangan Linlong, dia tidak akan bisa unggul bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Saat dia sibuk, dia diam-diam melantunkan sesuatu dan melambaikan tangannya pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, Rune melintas di hadapannya dan memblokir kekuatan Linlong. Murid Linlong menyusut saat melihat ini. Dia tidak menyangka Liu Chunye begitu akrab dengan formasi rahasia sehingga dia benar-benar bisa mengaktifkannya dalam waktu sesingkat itu. Untungnya, formasi rahasia yang diaktifkan Liu Chunye dengan tergesa-gesa tidak terlalu kuat. Memang benar, setelah api sepuluh ribu pedang bersentuhan dengan Rune, api sepuluh ribu pedang langsung melewati Rune dan menyerang Liu Chunye dengan sisa kekuatannya. Bang! Dengan bunyi gedebuk, Liu Chunye langsung terlempar. Meskipun formasi rahasia telah memblokir sebagian besar kekuatan api sepuluh ribu pedang, dia masih terluka oleh Linlong. Linlong tidak akan memberikan lawannya kesempatan untuk mengatur nafas. Dia segera bergegas ke depan dan menyerang Liu Chunye dengan telapak tangannya lagi. Kali ini, dia bahkan langsung menggunakan api spiritual logam. Liu Chunye dan Liu Ying sama-sama tercengang saat melihat perubahan api Linlong. Tiba-tiba terasa seperti logam terbakar. Mereka tidak menyangka Linlong memiliki api spiritual yang lebih kuat. Ekspresi Liu Chunye berubah drastis saat melihat serangan Linlong. Dia buru-buru mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya. Bagaimana Linlong bisa peduli dengan teknik bela diri pertahanannya? Namun, yang membuat Linlong mengerutkan kening adalah ketika kekuatannya sudah setengah jalan menuju tubuh Liu Chunye, ada kilatan cahaya putih, dan Liu Chunye benar-benar menghilang tanpa jejak sesaat. Formasi rahasia dia sebenarnya memiliki efek seperti itu. Linlong terkejut saat melihat ini. Baru saja, dia yakin bisa membunuh Liu Chunye. Dia tidak berharap formasi rahasia keluarga Liu akan berlaku dan memindahkan Liu Chunye pada saat kritis seperti itu. Linlong secara alami merasa itu sangat disayangkan. Baru saja, hanya sebagian kekuatan yang mengenai tubuh Liu Chunye. Ia tidak mampu membunuh Liu Chunye. Setelah Liu Chunye menghilang, Linlong segera mengalihkan pandangannya ke Liu Ying. Hati Liu Ying tanpa sadar bergetar ketika dia melihat niat membunuh di mata Linlong. Namun, apa yang seharusnya terjadi masih terjadi. Kekuatan telapak tangan Linlong sudah menyerangnya dalam sekejap. Saya harap lingkaran sihir Rize dapat menyelamatkan saya. Bagaimanapun juga, saya adalah tuan muda dari keluarga Liu. Saat ini, Liu Ying hanya bisa berdoa dalam hatinya. Namun, apa yang dia doakan tidak terkabul. Dari awal hingga akhir, susunan rahasia tidak membantunya sama sekali, dan dia mati di bawah telapak tangan Linlong. Linlong tidak terkejut dengan situasi ini. Itu karena Liu Chunye adalah orang yang sering menggunakan formasi sihir rahasia keluarga Liu. Dapat dikatakan bahwa dia adalah inti dari formasi sihir rahasia. Oleh karena itu, jika sesuatu terjadi, formasi sihir rahasia yang terhubung dengannya secara alami akan menyelamatkannya. Tentu saja, ini juga terkait dengan fungsi lingkaran sihir Rize keluarga Liu. Jika itu adalah lingkaran sihir Rize lainnya, kemungkinan besar tidak akan memiliki efek seperti itu. Setelah membunuh Liu Ying, Linlong segera menghancurkan lingkaran sihir rahasia deteksi di ruang rahasia. Tujuannya datang ke sini adalah untuk menghancurkan deteksi runic array. Begitu dia menghancurkan deteksi runic array, tidak ada yang bisa menghentikannya mengambil dua api spiritual. Bahan yang digunakan untuk deteksi lingkaran sihir rahasia sangat langka. Terlebih lagi, meskipun bahannya cukup, akan memakan waktu lama untuk menyiapkannya setiap saat. Oleh karena itu, Linlong tidak khawatir pihak lain akan dapat dengan cepat membuat lingkaran sihir rahasia deteksi setelah menghancurkannya. Bahkan jika pihak lain memiliki kemampuan untuk membuat lingkaran sihir rahasia deteksi, dia sudah mendapatkan dua api spiritual pada saat pihak lain selesai. Tidak perlu khawatir akan terjadi kecelakaan. Linlong, yang mahir dalam lingkaran sihir rahasia, secara alami tahu cara menghancurkan lingkaran sihir rahasia deteksi. Oleh karena itu, setelah beberapa serangan telapak tangan biasa, seluruh lingkaran sihir rahasia deteksi langsung dihancurkan olehnya. Berengsek! Di ruangan tertentu di keluarga Liu, Liu Chunyei, yang telah melarikan diri dengan nyawanya, segera merasakan bahwa lingkaran sihir rahasia deteksi telah dihancurkan. Dia langsung mengutuk. Namun, dia tahu tidak ada gunanya mengutuk saat ini. Oleh karena itu, ia segera menahan amarahnya dan mengeluarkan pil penyembuh untuk dikonsumsi. Setelah mengatur napas, dia segera berkomunikasi dengan lingkaran sihir rahasia deteksi dan mulai mencari Linlong. Segera, dia menemukan Linlong. Saat dia hendak menggunakan lingkaran sihir rahasia deteksi untuk menyerangnya, terdengar ledakan keras. Sesosok telah melayang ke langit dari ruang bawah tanah. Kemudian, yang membuat Liu Chunye terkejut, dia meninggalkan jangkauan serangan lingkaran sihir rahasia deteksi keluarga Liu. Melihat situasi ini, Liu Chunyei hanya bisa gemetar karena marah. Lingkaran sihir rahasia deteksi tidak hanya dihancurkan, tetapi bahkan putranya pun telah dibunuh oleh pihak lain. Baru saja, ketika dia mengonsumsi pil penyembuh, dia merasakan lingkaran sihir rahasia pelacakan yang ditembakkan setelah putranya terbunuh. Tidak peduli siapa kamu, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, aku, Liu Chunyei, akan tetap membunuhmu. Liu Chunyei meraung sambil melihat ke arah menghilangnya Linlong. Saat ini, seluruh keluarga Liu berada dalam kekacauan. Ketika mereka mengetahui bahwa tuannya terluka parah, pena tuamu telah meninggal, dan lingkaran sihir rahasia deteksi telah dihancurkan oleh musuh, mereka semua tercengang. Secara khusus, para ahli dari keluarga Liu tidak percaya. Mereka tahu bahwa lingkaran sihir rahasia deteksi keluarga Liu sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka musuh akan menyelinap masuk. Musuh tidak hanya menyelinap masuk, tetapi dia juga membunuh dua orang dan melukai sang guru sebelum melarikan diri tanpa cedera. Setan macam apa ini? Bagaimana dia bisa begitu menantang surga? Itulah yang mereka pikirkan pada diri mereka sendiri. Meski lukanya belum pulih, Liu Chunyei segera mengumpulkan ahli dari keluarga Liu. Setelah melihat Liu Chunyei, orang-orang ini bertanya, Guru, siapa itu? Mereka ingin melihat siapa yang begitu menentang surga. Itu adalah seorang pemuda yang sangat pandai menyembunyikan kekuatannya. Di permukaan, dia terlihat sangat lemah, namun kenyataannya, dia adalah ahli di puncak alam Marsial Overlord. Terlebih lagi, dia memiliki dua api spiritual yang kuat. Satu seperti ribuan pedang tajam, dan yang lainnya seperti logam yang terbakar. Liu Chunyei berkata sambil mengerutkan kening. Di usia yang sangat muda, dia memiliki kekuatan puncak rilem Marsial Overlord. Terlebih lagi, dia memiliki dua api spiritual yang kuat. Salah satunya seperti ribuan pedang tajam, dan yang lainnya seperti logam yang terbakar. Saya belum pernah mendengar tentang api spiritual seperti itu sebelumnya. Untuk sesaat, orang-orang di sekitar berseru kaget. Bahkan jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka dapat merasakan kekuatan Liu Chunyei dari kata-katanya dan keanehan api spiritualnya. Kalau begitu, Tuan, apakah Anda tahu siapa dia? Seseorang bertanya. Aku tidak tahu. Liu Chunyei menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kita membalas dendam padanya? Seseorang mau tidak mau bertanya. Jangan khawatir, orang itu pasti akan pergi ke alam rahasia yang baru-baru ini ditemukan oleh keluarga Liu kita karena dia adalah orang yang saya gunakan untuk mengusir lingkaran sihir rahasia deteksi dari alam rahasia. Liu Chunyei berkata dengan dingin. Itu dia, mendengar kata-kata Liu Chunyei, semua orang tersentak. Kalau begitu, Tuan, apa maksudmu? Seseorang bertanya. Tentu saja, untuk bergegas ke alam rahasia dan menghentikan orang itu merebut api spiritual. Liu Chunyei mengertakan gigi dan berkata. Saya setuju. Untuk sesaat, hampir semua orang di sekitarnya mengatakan hal yang sama. Meskipun pihak lain kuat, keluarga Liu tidak akan membiarkan siapapun dan menindas mereka. Tentu saja, yang paling penting adalah keluarga Liu memiliki cara yang ampuh untuk menghentikan atau bahkan membunuh pihak lain. Tetapi Tuan, orang itu pergi begitu saja tanpa ada yang mengikutinya. Bagaimana kita tahu kemana dia pergi dan di mana alam rahasia berada? Seseorang kemudian bertanya dengan ragu. Jangan khawatir, sebelum dia memasuki ruang rahasia tadi, saya hampir menemukan lokasi alam rahasia. Baru saja, ketika saya melihat arah dia pergi, saya mendapat pencerahan dan langsung memahami lokasi alam rahasia. Alam, kata Liu Cunye. Itu bagus. Orang-orang di sekitarnya menghela nafas lega. Jika mereka bahkan tidak mengetahui lokasinya, tidak ada gunanya meskipun mereka menggunakan kekerasan. Selanjutnya, Liu Cunye berdiri dan mengepalkan tinjunya sambil berkata dengan keras, Sekarang, kita akan segera membunuh jalan menuju alam rahasia itu. Kata-kata seperti itu tentu saja membuat para ahli dari keluarga Liu yang hadir merespons dengan lantang. Segera, sekelompok orang meninggalkan keluarga Liu dengan cara yang megah dan bergegas menuju alam rahasia yang telah dianalisis Liu Cunye. Di sisi lain, Linlong pertama kali menemukan Song Xiao Feng. Suamiku, bagaimana kabarnya? Song Xiao Feng tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat Linlong keluar tanpa cedera. Meskipun Linlong kuat, dia masih khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Aku sudah menghancurkan formasi deteksi rahasia. Mereka tidak bisa lagi menghentikan kita. Linlong mengangguk sambil tersenyum. Itu hebat. Song Xiao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru gembira. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo segera ke alam rahasia itu. Linlong segera berkata. Setelah mengatakan itu, dia segera terbang menuju alam rahasia bersama Song Xiao Feng. Meskipun formasi rahasia deteksi telah dihancurkan, tidak ada jaminan bahwa pihak lain telah menemukan tempat itu. Oleh karena itu, yang terbaik adalah pergi ke sana sekarang. Tentu saja, Linlong tidak tahu bahwa kekhawatirannya menjadi kenyataan. Keduanya dengan cepat sampai di puncak gunung. Yang membuat Linlong lega adalah pintu masuk ke alam rahasia sepi dan tidak ada seorang pun yang bergerak. Namun, alis Linlong dengan cepat berkerut. Kehendak surgawinya yang kuat memungkinkan dia merasakan bahwa banyak ahli sedang bergegas ke arah mereka. Suamiku, ada apa? Song Xiao Feng mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi Linlong. Seseorang bergegas ke arah kita. Kemungkinan besar keluarga Liu telah menemukan tempat ini. Oleh karena itu, kita harus bergegas masuk dan mendapatkan api roh, Linlong segera berkata. Dengan itu, mereka berdua segera berjalan menuju pintu masuk gua. Dengan sangat cepat, mereka sampai di depan aula besar. Saat dia hendak menggunakan metode yang digunakan Lutingen untuk memasuki aula besar, alis Linlong berkerut lagi. Ini karena dia menyadari bahwa metode memasuki alam rahasia jelas telah berubah. Terbukti, Liu Chunye telah melakukan perubahan melalui formasi rahasia deteksi untuk mencegah orang memasuki alam rahasia semudah sebelumnya. Liu Chunye sangat berhati-hati. Dengan pemikiran tersebut, Linlong segera mulai memikirkan cara untuk memasuki alam rahasia. Meskipun Linlong tidak mengatakan apa-apa, Song Xiao Feng, yang berada di sampingnya, juga dapat melihat alasannya. Dia segera menunggu dengan tenang sampai Linlong menemukan cara untuk memasuki alam rahasia. Dengan sangat cepat, ekspresi Song Xiao Feng juga sedikit berubah. Ini karena meskipun kehendak ilahi miliknya jauh lebih lemah daripada kehendak Linlong, dia masih menemukan banyak ahli di sekitar puncak gunung. 882. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai harapannya. Setelah mereka memasuki aula kedua, tuan keluarga Liu, Liu Chunye, sudah bergegas masuk bersama para ahli keluarga Liu. Anak baik, jika kita terlambat, kedua api spiritual itu akan direnggut oleh mereka. Melihat Linlong dan Song Xiao Feng sudah berada di aula kedua, para ahli dari keluarga Liu yang bergegas masuk tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Meskipun mereka adalah musuh, Liu Chunye mau tidak mau meminta Linlong dan Song Xiao Feng memasuki aula kedua begitu cepat. Nak, mungkinkah kamu adalah master jimat yang kuat? Jika tidak, bagaimana Linlong dan Song Xiao Feng bisa masuk begitu cepat? Lagipula, metode masuknya telah diubah olehnya menggunakan formasi sihir rahasia deteksi. Kamu benar, kata Linlong dengan tenang. Tidak hanya dia begitu kuat di usia yang begitu muda, tapi dia juga seorang rune master yang kuat. Ini tidak bisa ditoleransi, Liu Chunye mau tidak mau berkata. Diketahui bahwa sulit bagi orang awam untuk berkembang jika hanya berfokus pada satu aspek. Linlong tidak hanya bisa fokus pada dua aspek, tetapi kekuatannya juga jauh lebih unggul dari yang lain. Tentu saja Liu Chunye terkejut. Dia bukan satu-satunya, para ahli keluarga Liu yang mengikutinya juga terkejut. Tapi bagaimanapun juga, keluarga Liu akan membuatmu membayar hari ini. Liu Chunye berkata dengan dingin. Oh, kalau begitu tolong buatkan peraturannya. Saya ingin melihat apa lagi yang ditawarkan keluarga Liu, kata Linlong dengan tenang. Nak, kamu terlalu sombong. Mendengar kata-kata Linlong, orang-orang dari keluarga Liu berteriak dengan marah. Tuan, mari kita bentuk formasi hijau lima simbol untuk menghadapinya. Biarkan dia merasakan kekuatan formasi keluarga Liu kita. Selanjutnya, seorang pemuda jangkung segera berkata kepada Liu Chunye. Oke, Liu Chunye segera mengangguk. Meski kekuatan Linlong sangat mengejutkan, Liu Chunye merasa formasi hijau lima simbol pasti mampu menahan Linlong. Bahkan jika itu tidak bisa mengalahkannya, itu pasti akan menghabiskan banyak energinya. Segera, lima pemuda dari klan Liu melangkah maju. Para pemuda ini semuanya berada di tahap pemula dari alam Marsial Overlord. Meskipun mereka jauh lebih lemah daripada empat pemuda yang membentuk formasi empat anjing hijau yang dibawa Liu Ying, mereka mampu berlatih formasi lima kombinasi hijau karena pemahaman mereka yang unggul tentang formasi. Saat mereka berlima keluar, mereka segera mengaktifkan susunan di tubuh mereka. Segera, Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip di tubuh mereka dan mengembun menjadi siluet gajah raksasa. Formasi lima simbol hijau. Saat mereka berteriak, mereka menyerang Linlong secara bersamaan. Meskipun secara individu mereka lemah, mereka sudah sangat familiar dengan formasi lima simbol qian setelah berlatih dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, serangan gabungan mereka tidak jauh lebih lemah dibandingkan formasi lima simbol qian milik Lu Ting Ngan dan yang lainnya. Namun, bahkan jika Lu Ting Ngan dan yang lainnya menggunakan formasi hijau lima simbol, Linlong tidak mempedulikannya, apalagi orang-orang ini. Ekspresi Linlong tidak sedap dipandang. Dia dengan santai menyerang dengan telapak tangannya. Kelihatannya biasa saja, tapi kekuatan telapak tangannya sangat kuat. Ditambah dengan nyala api sepuluh ribu pedang, sepertinya mampu merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Segera setelah digunakan, ekspresi anggota klan Liu di sekitarnya berubah drastis. Tidak heran anak ini bisa membunuh dua orang, melukai tuannya, dan kemudian menjauh dari klan Liu kita. Pada saat ini, semua anggota klan Liu di sekitarnya memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Namun, meskipun telapak tangan Linlong tampak kuat, mereka masih memegang harapan untuk formasi hijau lima simbol. Bagaimanapun, itu adalah serangan gabungan dari mereka berlima. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Karena kekuatannya yang dahsyat, mereka berlima langsung dikirim terbang. Tiga di antaranya langsung tertusuk api sepuluh ribu pedang dan mati di tempat. Dua lainnya juga terluka parah dan tidak memiliki kemampuan untuk terus bertarung. Ini. Melihat betapa kuatnya kekuatan telapak tangan Linlong, anggota klan Liu di sekitarnya saling memandang dengan cemas. Dalam keterkejutan seperti ini, mereka semua tanpa sadar mundur beberapa langkah. Linlong sangat kuat. Jika dia secara khusus menargetkan salah satu dari mereka, mereka tidak akan bisa menolak sama sekali. Pada saat ini, seorang tetua di samping Liu Chunye berkata dengan ekspresi serius, Tuan, karena anak ini sangat kuat, tampaknya formasi hijau lima simbol tidak akan mampu menghadapinya. Belum tentu begitu. Lagi pula, Liu Yun dan yang lainnya terlalu lemah, dan mereka tidak bisa menampilkan kekuatan formasi lima simbol kombinasi hijau. Jika itu adalah seseorang yang lebih kuat, mereka seharusnya bisa mengalahkan yang lain. Pesta, kata sesepuh lainnya. Kata-kata penatua Zhang masuk akal. Saya pikir penatua Wang benar. Untuk sementara waktu, anggota klan Liu di sekitarnya mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Mereka jelas berbeda pendapat. Pada saat ini, secara alami terserah pada guru untuk memutuskan. Oleh karena itu, mata semua orang tertuju pada wajah Liu Chunye. Liu Chunye merenung dalam hatinya selama beberapa saat sebelum berkata, kita tidak bisa menggunakan formasi hijau lima simbol lagi. Meskipun ada peluang untuk mengalahkan pihak lain dengan formasi lima gajah fusi hijau jika dia ingin seseorang lebih kuat untuk menggunakannya, Liu Chunye tahu bahwa dia tidak mampu untuk mencobanya lagi. Lagi pula, tidak banyak makhluk kuat di keluarga Liu. Jika pihak lain membunuh mereka dengan mudah sekali lagi, kekuatan keluarga Liu akan berkurang sekali lagi. Oleh karena itu, dia perlu menggunakan metode secepat kilat. Apakah sang patriark bermaksud menggunakan formasi tiga belas elang? Seseorang langsung bertanya. Benar, gunakan formasi tiga belas elang. Saya ingin pihak lain tidak dapat membalas. Saat dia berbicara, Liu Chunye memelototi Linlong. Jika pandangan bisa membunuh, Linlong pasti sudah tergeletak di tanah sekarang. Setelah mendengar bahwa Liu Chunye akan menggunakan formasi tiga belas elang, anggota klan Liu di sekitarnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Formasi tiga belas elang dapat dikatakan sebagai formasi ofensif terkuat klan Liu, namun memiliki kelemahan tertentu. Mereka yang memasuki formasi akan kehilangan kekuatan yang tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Beberapa orang bahkan membutuhkan waktu setengah tahun atau satu tahun untuk memulihkan kekuatan aslinya. Justru karena inilah mereka sangat berhati-hati dalam menggunakan formasi tiga belas elang. Namun, setelah mendengar kata-kata Liu Chunye, mereka tentu saja berhati-hati. Lagi pula, musuh di hadapan mereka terlalu kuat. Bahkan formasi hijau lima simbol tidak dapat menerima satu pukulan pun dari pihak lain. Formasi tiga belas elang, saya ingin melihat formasi seperti apa yang Anda miliki. Ketertarikan Linlong terguncang ketika dia mendengar pihak lain menyebutkan formasi seperti itu. Melihat, formasi rahasia ini sangat kuat sehingga saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya dengan jelas. Banyak orang dari klan Liu berkata dengan dingin ketika mereka mendengar bahwa Linlong tidak peduli dengan formasi tiga belas elang. Hentikan omong kosongmu, cepat gunakan formasimu, kata Linlong acuh tak acuh. Nak, karena kamu sangat ingin mati, aku, Liu Chunye, akan memuaskanmu. Formasi tiga belas elang, maju. Liu Chunye berkata dengan gigi terkatuk. Begitu dia selesai berbicara, tiga belas seniman bela diri klan Liu segera melangkah maju. Linlong sedikit terkejut ketika dia melihat sekeliling pada para pembudidaya ini. Kekuatan ke tiga belas kultifator ini sebenarnya tidak merata. Yang terkuat berada di puncak Rilem Martial Overlord, sedangkan yang terlemah hanya di level pemula dari Rilem Martial Overlord. Namun, kebanyakan dari mereka berada di tingkat menengah dari alam Martial Overlord. Tampaknya formasi tiga belas elang lebih kuat daripada formasi lima simbol hijau. Jika tidak, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Linlong berpikir dalam hati. Membunuh. Melihat tiga belas orang itu telah melangkah maju dan bersiap, Liu Chunye segera menunjuk ke arah Linlong dan meraung. Begitu dia selesai berbicara, tiga belas orang itu langsung melepaskan telapak tangannya secara serempak. Begitu mereka melepaskan telapak tangan mereka, tanda mulai muncul di tubuh mereka. Rune ini langsung terkondensasi menjadi bayangan elang raksasa. Elang raksasa kemudian menerkam Linlong. Itu tidak sesederhana bayangan yang menerkam Linlong. Dalam sekejap, kekuatan tiga belas orang berkumpul di bayangan. Oleh karena itu, meskipun hanya bayangan, ia sudah membawa energi yang tak tertandingi. Suamiku, hati-hati, Song Xiao Feng tidak bisa menahan tangisnya dengan cemas. Bahkan Linlong mengerutkan alisnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya. Segera setelah itu, kekuatan serangan melanda, dan dengan ledakan keras, sebuah kawah terbentuk di tempat Linlong berdiri. Ini adalah aula yang telah diperkuat oleh formasi rahasia, namun sebuah kawah besar terbentuk. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan formasi tiga belas elang. Dari sudut pandang mereka, bahkan jika serangan ini tidak dapat membunuh Linlong, setidaknya akan melukainya dengan parah. Namun, ketika mereka melihat kawah tersebut, sudut mulut mereka bergerak-gerak karena terkejut. Ini karena ada orang yang luar biasa tampan berdiri di dalam kawah. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Siapa lagi kalau bukan musuh mereka? Bagaimana mungkin anak ini tidak terluka? Mereka semua berpikir dengan heran. Patriark, bocah ini mungkin memiliki semacam harta pelindung pada dirinya. Itu sebabnya dia bisa menahan serangan formasi tiga belas elang. Harta semacam ini pasti tidak akan bisa bertahan lama. Selama kita terus menyerang, harta perlindungannya pada akhirnya akan habis sepenuhnya. Pada saat itu, dia hanya bisa menjadi tawanan kita. Seorang tetua di samping Liu Chunye menganalisis. Seharusnya begitu. Beberapa tetua lainnya setuju. Ya, Liu Chunye mengangguk. Menurutnya, hal ini juga terjadi. Kalau tidak, bagaimana mungkin Linlong tidak terluka? Terus menyerang, Liu Chunye segera mengeluarkan perintah lain. Begitu dia selesai berbicara, 13 seniman bela diri itu menyerang pada saat yang sama sekali lagi. Situasi ini menyebabkan Song Xiao Feng mengerutkan kening. Dia tahu bahwa formasi tiga belas elang jauh lebih ketat daripada formasi lima simbol hijau. Hampir tidak ada cacat di dalamnya. Meskipun kekuatan mereka tidak bersatu, ada banyak orang dan formasinya sangat kuat. Oleh karena itu, serangan gabungan mereka sangat kuat. Meskipun dia sedikit khawatir, Song Xiao Feng masih sangat percaya diri pada Linlong. Ini karena Linlong bukanlah seorang martial overlord, melainkan seniman bela diri tingkat raja bela diri pemula. Tak hanya itu, Linlong juga punya berbagai trik. Saat Song Xiao Feng memikirkan hal ini, elang raksasa yang mengembun di kehampaan menerkam Linlong lagi. Kali ini, sepertinya karena 13 orang tersebut berusaha lebih keras, sang elang justru mengeluarkan teriakan panjang. Benar saja, setelah teriakan panjang, serangan elang raksasa itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di mata orang-orang di sekitarnya, di bawah serangan sengit elang raksasa, Linlong seperti perahu kecil di tengah ombak besar. Dia pasti akan terbalik oleh gelombang besar. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka sekali lagi. Pasalnya, meski lubang di tanah lebih dalam, Linlong tetap terlihat anggun dan tidak terlihat malu sama sekali. Seolah-olah dia berada di dunia lain dan serangan 13 orang itu tidak mengenai dirinya. Namun, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa elang raksasa itu benar-benar menerkam Linlong. Li Ucunye tidak mempercayainya. Oleh karena itu, dia memerintahkan 13 seniman bela diri untuk menyerang Linlong lagi. Namun, setelah beberapa kali serangan, hasilnya tetap sama. Linlong masih tidak terluka sama sekali. Bagaimana Anda melakukannya, Li Ucunye mau tidak mau bertanya. Pada saat ini, dia merasa bahwa meskipun Linlong benar-benar memiliki harta pelindung, dia tidak akan bisa menghindari cedera. 883. Sederhana sekali. Itu karena aku kuat. Terlebih lagi, formasi 13 elang milikmu mempunyai kelemahan. Linlong tersenyum. Formasi 13 elang kita punya kekurangan. Anda pasti bercanda, bukan? Li Ucunye hanya bisa mencibir. Seni pamungkas klan mereka telah diteliti oleh banyak generasi ahli. Bagaimana mungkin ada kekurangan di dalamnya? Berapa kali telah dimodifikasi dan diuji cobakan? Terlebih lagi, meskipun ada kekurangannya, bagaimana seorang pemuda bisa melihatnya? Berat, kamu masih belum melihat betapa kuatnya formasi 13 elang kami. Sekali kami menggunakan kartu truf kami, bahkan 10 dari kalian tidak akan mampu menahan satu pukulanpun. Seorang tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Kuat atau tidak, itu bukan keputusanmu. Linlong tersenyum. Mendengar kata-kata Linlong, wajah anggota keluarga Liu di sekitarnya menjadi pucat. Liu Fei Yu, Liu Yang, Liu Fei Lin, maju. Elder Song, Elder Mo, dan saya akan menggantikan Anda. Liu Cunye berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, tiga orang terlemah segera mundur dari formasi. Begitu mereka mundur, tiga lainnya segera memasuki formasi. Salah satunya adalah Liu Cunye, sedangkan dua lainnya mengenakan jubah tetua keluarga Liu. Mereka mungkin adalah penatuasong dan penatuamo. Dengan tambahan ketiga orang ini, aura seluruh formasi tiga belas elang tampak beberapa kali lebih kuat. Meskipun kekuatannya pasti akan terpengaruh setelah memasuki formasi tiga belas elang, yang akan mempengaruhi budidayanya untuk jangka waktu tertentu, Liu Cunye tidak peduli. Nak, mulai sekarang, formasi tiga belas elang kita akan menjadi yang terkuat. Liu Cunye dengan dingin berkata sambil menatap Linlong. Setelah itu, dia tidak membuang kata-kata lagi dan langsung mengeluarkan perintah. Begitu dia memberi perintah, ketiga belas orang itu, termasuk dia, langsung menyerang dengan telapak tangan. Kali ini, mereka tidak sekadar menggunakan energi telapak tangan seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka menggunakan api spiritual. Dalam sekejap, tiga belas warna api roh yang berbeda segera mengelilingi energinya, mengelilingi tubuh elang raksasa yang mengembun di udara. Karena tiga belas api spiritual ini, kekuatan formasi tiga belas elang tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Nak, mati. Saat Liu Cunye meraung dengan marah, elang raksasa dengan tiga belas api berbeda yang mengelilinginya menyerbu ke arah Linlong. Suamiku, hati-hati, Song Xiao Feng dengan cemas berteriak sekali lagi. Jika bukan karena dia berada agak jauh dari Linlong, dia pasti sudah bergabung dalam pertempuran. Pupil mata Linlong mengerut ketika dia melihat elang raksasa menerkam ke arahnya. Dia sekali lagi menggunakan teknik pertahanan, tapi kali ini, dia menggunakan empat jenis api spiritual yang berbeda. Dia menggunakan api penghancur ruang, api spiritual logam, api spiritual es, dan api hati teratai ungu. Untuk sesaat, empat jenis api berbeda menyala di tubuhnya. Namun, karena api penghancur luar angkasa tidak berwarna dalam kondisi ini, orang-orang di sekitarnya hanya dapat melihat tiga jenis api spiritual yang menyala di tubuhnya. Mereka yang bisa datang ke sini bersama Liu Cunye pastinya kuat. Oleh karena itu, pada saat kritis itu, banyak dari mereka dapat melihat dengan jelas bahwa tiga jenis api spiritual telah muncul di tubuh Linlong pada saat yang bersamaan. Tidak mungkin, bocah ini sebenarnya bisa menggunakan tiga jenis api spiritual secara bersamaan. Untuk sesaat, semuanya tercengang. Karena ini sepenuhnya menjungkirbalikan pandangan mereka terhadap api spiritual. Sejak mereka masih muda, kapan mereka pernah melihat seseorang yang bisa menggunakan dua atau lebih api spiritual secara bersamaan? Tentu saja, tidak hanya orang-orang di sekitarnya yang terkejut, tetapi mereka yang melihat api di tubuh Linlong juga terkejut. Hal ini terutama terjadi pada Liu Cunye dan yang lainnya. Karena mereka tidak hanya melihat bahwa Linlong memiliki beberapa jenis api spiritual, mereka juga dapat merasakan betapa kuatnya api spiritual Linlong. Adalah satu hal baginya untuk dapat menggunakan api spiritual pada saat yang sama, tetapi semuanya sangat kuat. Liu Cunye ingin menangis tetapi tidak menangis. Seseorang harus tahu bahwa dia telah menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk menemukan satu jenis api spiritual yang dia puas. Terlebih lagi, pihak lain memiliki begitu banyak api spiritual yang kuat di usia yang begitu muda. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka merasa bahwa dia bukan tandingan formasi 13 elang mereka saat ini. Saat pemikiran ini terlintas di benak mereka, kekuatan telah bertabrakan. Bang! Di tengah ledakan dahsyat tersebut, debu beterbangan kemana-mana, dan kawah di tanah menjadi semakin dalam dan besar. Namun, setelah asap dan debu menyebar, mereka sekali lagi tercengang karena Linlong masih berdiri di sana tanpa cedera, seolah-olah dia berada di dunia yang berbeda dari mereka. Patriark, aku merasakannya, bocah ini sepertinya baru saja muncul. Dengan kata lain, dia memiliki tipe api spiritual, api spiritual tipe spasial. Itu sebabnya dia bisa menghindari sebagian besar serangan kita. Seorang tetua berteriak kaget. Penatua ini berpengalaman dan memiliki penglihatan yang luar biasa. Saat dia mengatakan itu, anggota keluarga Liu di sekitarnya langsung mempercayainya. Bahkan Liu Chunyei yang pertama bereaksi. Dia sebenarnya memiliki api spiritual tipe spasial. Kemana anak nakal ini pergi untuk mendapatkan api spiritual ini? Untuk sesaat, anggota keluarga Liu di sekitarnya berseru kaget. Anak nakal ini tidak hanya memiliki api spiritual, kekuatannya pasti telah menembus puncak alam Marsial Overlord dan mencapai alam Raja Beladiri. Kali ini, Liu Chunyei berkata dengan dingin. Itu benar, dia pasti memiliki kekuatan Raja Beladiri. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memblokir formasi 13 elang dengan mudah. Setelah Liu Chunyei mengatakan itu, anggota keluarga Liu di sekitarnya juga menyadari. Sebelumnya, mereka salah paham dan mengira Linlong memiliki semacam harta karun padanya. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Linlong pasti memiliki kekuatan seperti itu. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki kekuatan Rilem Marsial King. Mereka telah menjalani sebagian besar hidup mereka dan berkultivasi keras selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya memiliki kekuatan Rilem Marsial Overlord. Memikirkan hal ini, semua anggota keluarga Liu merasa iri. Musuh yang kuat, ini pasti musuh yang kuat. Mereka semua berteriak dalam hati. Semuanya, jangan panik. Sekalipun dia kuat, kita masih memiliki formasi 13 elang. Formasi 13 elang itu sangat kuat sehingga dia pasti tidak bisa menghadapinya. Melihat bawahannya menunjukkan ekspresi ketakutan, Liu Cunye buru-buru berteriak. Setelah mendengar perkataannya, anggota keluarga Liu yang berada di tempat kejadian akhirnya tenang. Liu Cunye segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerang lagi. Tiga belas pembunuhan elang. Kali ini, dia meneriakan kata-kata ini. Begitu suaranya jatuh, tanda yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi muncul di tubuh semua orang. Begitu rune ini muncul, aura seluruh formasi 13 elang menjadi lebih kuat. Apa yang sedang terjadi? Melihat adegan ini, Song Xiao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Cek cek, formasi 13 elang ini benar-benar dapat dengan paksa mengekstraksi energi orang-orang di dalam formasi dan menggunakannya di seluruh formasi. Sungguh tidak terduga. Pada saat ini, Lin Long dengan acuh tak acuh tersenyum. Bagaimana kamu tahu, Liu Cunye tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Sementara dia terkejut, anggota keluarga Liu di sekitarnya akhirnya mengerti mengapa setiap kali mereka menggunakan gerakan pembunuhan terkuat dari 13 formasi elang, mereka akan menderita kerugian yang begitu besar. Ternyata itu karena formasi 13 elang secara paksa mengekstraksi energi orang-orang yang ada di dalam formasi tersebut. Namun, sebagai anggota keluarga Liu, mereka tentu saja tidak memiliki keluhan apapun. Bahkan jika mereka mempunyai keluhan, mereka hanya bisa menguburnya jauh di dalam hati mereka. Itu hanya formasi 13 elang. Tentu saja, saya dapat dengan mudah melihatnya. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Bocah, jangan sombong. Saya akan segera membiarkan Anda merasakan kekuatan gerakan membunuh terkuat dari 13 formasi elang. Kata-kata Lin Long membuat Liu Cunye mengaum dengan marah. Membunuh. Sesaat kemudian, saat dia meraung, 13 bayangan elang raksasa langsung mengembun di kehampaan. Meskipun kekuatan masing-masing elang raksasa jauh lebih lemah dibandingkan elang raksasa sebelumnya, kekuatan gabungan dari 13 elang raksasa jauh lebih kuat daripada elang raksasa sebelumnya. Bahkan anggota keluarga Liu yang belum melihat formasi 13 elang membelalak. Saat 13 elang raksasa muncul, mereka langsung menerkam ke arah Lin Long. Mereka membentuk pengepungan, mencekik Lin Long sampai mati. Melihat ke 13 elang raksasa, wajah Lin Long menjadi gelap dan dia segera merespon. Namun, kali ini, dia tidak menggunakan keterampilan bela diri defensif. Sebaliknya, dia langsung menyerang 13 elang raksasa itu dengan telapak tangannya. Di saat yang sama, tubuhnya terbakar dengan empat jenis api berbeda. Bahkan jika dia membalas, bahkan jika dia memiliki jenis api spiritual yang berbeda, bahkan jika kekuatannya telah mencapai alam raja bela diri, lalu kenapa? Dia masih akan dikalahkan oleh formasi 13 elang. Melihat Lin Long membalas, anggota keluarga Liu di sekitarnya berpikir demikian. Mereka sangat percaya diri dengan formasi 13 elang. Pada saat inilah 13 elang raksasa bertabrakan dengan energi telapak tangan Lin Long. Bang! Seluruh aola dipenuhi dengan ledakan yang begitu keras. Saat ini, anggota keluarga Liu sekali lagi tercengang. Ini karena mereka menyadari bahwa 13 elang raksasa yang sangat kuat langsung dikalahkan oleh serangan telapak tangan Lin Long. Setelah 13 elang raksasa dikalahkan, seluruh formasi roh langsung dipatahkan. 13 orang yang menderita serangan balik dari formasi roh langsung dikirim terbang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan formasi 13 elang pun dikalahkan. Anggota keluarga Liu benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka gerakan pembunuhan terkuat mereka tidak mampu melakukan apapun pada Lin Long. Sebaliknya, itu dipatahkan oleh Lin Long dalam satu gerakan. Sepertinya Lin Long telah menggunakan keterampilan bela diri defensif untuk membiarkan mereka menang. Mereka tidak tahu bahwa alasan mengapa Lin Long menggunakan keterampilan bela diri defensif adalah karena dia serius mempelajari formasi 13 elang. Lagi pula, dia belum pernah melihat pembentukan roh seperti itu sebelumnya. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengamatinya dari jarak sedekat itu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Keluarga Liu kita sudah tamat. Liu Chunyei, yang jatuh ke tanah, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sejujurnya, dia tidak menyangka formasi 13 elang tidak mampu melawan serangan lawan. Setelah itu, dia memandang Lin Long dengan ketidakpuasan dan bertanya, bagaimana caramu melakukannya. Aku baru saja mengatakan bahwa ada kekurangan dalam pembentukan rohmu, kata Lin Long dengan tenang. Memang, dia telah melihat kekurangannya. Ini berkat pengetahuannya yang kuat tentang Rune, pengetahuannya tentang formasi roh rahasia keluarga Liu yang ada di sekitar alam mistik, dan bagian yang tidak jelas tentang pembentukan roh ini di manual rahasia Rune. Setelah menggabungkan semua faktor ini, dia telah melihat kelemahan dalam formasi roh rahasia. Jika bukan karena ini, tentu tidak akan mudah untuk menghancurkan formasi roh. Liu Chunye tidak mempercayainya sebelumnya, tetapi sekarang kebenaran ada di hadapannya, apalagi yang bisa dia katakan. Keluarga Liu kami telah kalah. Kamu bisa membunuh kami jika kamu mau, Liu Chunye berkata tanpa daya. Karena dia segera menutup pintu masuk setelah memasuki alam mistik, anggota keluarga Liu di dalam tidak punya cara untuk melarikan diri sama sekali. Namun, ketika orang-orang dari klan Liu putus asa, suara tua yang terdengar seperti bel besar tiba-tiba terdengar dari luar. Siapa yang berani membunuh anggota keluarga Liu? 884. Yang lebih tua tampak berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan. Meskipun dia sudah tua, dia tampak sehat dan bugar, dengan sepasang mata yang cerah. Jika bukan karena kepalanya yang penuh dengan rambut putih, tidak akan ada yang mengira bahwa dia adalah seorang penatua. Melihat yang lebih tua, anggota keluarga Liu di alam rahasia pertama-tama tercengang, lalu mereka semua melompat ke girangan. Leluhur, mereka semua berteriak dengan suara gemetar. Mereka yang tidak terluka langsung berlutut. Adapun Liu Chunye dan yang lainnya, meski terluka, mereka tetap memaksakan diri untuk berlutut. Lihat situasinya, kenapa kamu masih berlutut? Kenapa kamu tidak berdiri? Melihat situasi keluarga Liu, wajah tetua itu menjadi gelap. Anggota keluarga Liu tidak berani berlutut lagi, mereka semua berdiri. Leluhur, ku dengar kamu sedang mengasingkan diri. Kenapa kamu keluar? Seseorang bertanya. Ceritanya panjang, ayo kita bicarakan nanti. Ceritakan sekarang, apa yang terjadi? Kata orang tua itu. Meskipun dia menanyakan hal itu, dia sudah tahu bahwa orang yang mempermalukan keluarga Liu adalah pemuda yang luar biasa tampan di depannya. Itu anak ini. Dia ingin mendapatkan api spiritual Tian Xin dan api spiritual S Surgawi di alam rahasia kita, namun ditemukan oleh Patriark. Dia kemudian menggunakan formasi sihir rahasia deteksi untuk mengusirnya keluar dari alam rahasia. Siapa sangka dia akan menyelinap ke keluarga Liu kami, melukai Patriark, membunuh dua orang dari keluarga Liu kami, dan bahkan menghancurkan formasi sihir rahasia deteksi. Setelah menghancurkan formasi sihir rahasia deteksi, dia datang ke sini dan berusaha mengambil dua api spiritual. Untuk mencegah api spiritual diambil, Patriark memimpin para ahli dari keluarga Liu kami ke sini. Kami berpikir bahwa kami bisa bunuh dia dengan formasi tiga belas elang, tapi kami tidak menyangka dia memiliki kekuatan raja bela diri. Formasi tiga belas elang bukan tandingannya. Mendengar pertanyaan tetua itu, seseorang dari keluarga Liu segera menceritakan apa yang terjadi. Tentu saja, dalam prosesnya, dia menambahkan minyak ke dalam api, mengatakan bahwa Linlong adalah bandit yang keji. Tidak masuk akal, mendengar kata-kata keluarga Liu, wajah tetua itu segera menunjukkan ekspresi marah, lalu dia menatap Linlong. Menilai dari situasinya, dia tahu bahwa jika dia tidak tiba tepat waktu, para ahli dari keluarga Liu akan terbunuh. Keluarga Liu mereka telah terakumulasi selama bertahun-tahun untuk berkembang hingga tahap ini. Jika para ahli ini terbunuh, kekuatan mereka pasti akan berkurang drastis. Saat itu, mereka bahkan mungkin tidak mampu bersaing dengan keluarga lemah. Bagaimana dia bisa menerima ini? Meskipun dia sangat marah, dia juga sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada seniman bela diri Rilem Martial King yang begitu muda. Mungkinkah anak ini sudah berkultifasi di dalam rahim ibunya bahkan sebelum ia dilahirkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Brat, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani menargetkan api spiritual klan Liu Ku. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan kejam sambil menatap Linlong. Sejujurnya, dia datang ke sini hanya karena dia merasakan bahwa susunan rahasia dari dunia rahasia telah diaktifkan. Kalau tidak, dia pasti tidak akan meninggalkan tempat itu saat dia berkultifasi secara tertutup. Tentu saja, dia senang mempunyai perasaan seperti itu. Karena jika bukan karena itu, keluarga Liu-nya mungkin akan tamat. Nak, ini adalah leluhur keluarga Liu kami. Kekuatannya telah mencapai alam Raja Beladiri bertahun-tahun yang lalu. Dia bukanlah seseorang yang dapat kamu lawan. Oleh karena itu, kamu harus menyerah dengan jujur. Dengan cara ini, mungkin kami akan membiarkanmu mati lebih baik kematian. Liu Cunye memperkenalkan orang tua itu. Orang tua itu sebenarnya adalah kakeknya. Ia, cepat menyerah. Menyerah dan semuanya akan berakhir. Itu terlalu mudah baginya. Saya ingin menyiksanya. Aku ingin meniduri wanitanya. Pada saat itu, beberapa orang dari keluarga Liu juga berteriak. Mereka telah sangat ditekan oleh Lin Long dan bahkan memiliki kemungkinan untuk mati. Sekarang setelah bahayanya berlalu, mereka tentu ingin melampiaskan amarah mereka. Tentu saja, mereka tidak sekadar melampiaskan amarahnya. Mereka sangat ingin melakukannya. Menurut mereka, Lin Long pasti akan ketakutan. Namun, mereka tidak menyangka Lin Long akan tetap tenang dan tenang. Bocah ini seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Dia tidak tahu betapa kuatnya nenek moyang kita. Mereka semua berpikir demikian dalam hati mereka. Mereka tidak tahu bahwa Lin Long sama sekali tidak menganggap serius orang tua itu. Begitu orang tua itu memasuki aula, Lin Long tahu bahwa kekuatannya hanya di LV7 Marsial King Rilem. Seorang seniman bela diri Rilem Marsial King tahap awal biasa pasti akan takut pada seniman bela diri Rilem LV7 Marsial King. Namun, Lin Long berbeda. Di alam kehancuran, dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya bahkan ketika ada begitu banyak pakar alam raja bela diri. Bagaimana dia bisa takut pada lelaki tua ini? Melihat Lin Long masih bergeming, wajah lelaki tua itu menjadi gelap dan dia berkata, Nak, sepertinya kamu tidak akan tahu betapa kuatnya aku jika aku tidak memberimu pelajaran. Di bawah situasi dimana begitu banyak orang meminta Lin Long untuk menyerah, Lin Long masih tidak mengatakan apa-apa. Dia secara alami merasa kehilangan muka. Oh, terserah, Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Huh, dengan mendengus dingin, lelaki tua itu langsung datang ke depan Lin Long. Tanpa diduga, pada saat itu, Lin Long tiba-tiba berkata kepada Song Xiao Feng, Feng'er, kamu urus orang tua ini. Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Long akan membiarkan Song Xiao Feng menghadapinya. Nak, aku tidak menyangka kamu akan takut. Kamu sebenarnya memanggil seorang wanita untuk membantumu. Jika kamu tahu ini akan terjadi, kamu tidak akan berusaha bersikap keras. Menyerah saja dan semuanya akan berakhir. Hahaha. Untuk sesaat, beberapa orang yang mengira Lin Long takut malah tertawa terbahak-bahak. Kekuatan wanita ini tampak ceroboh dan biasa saja. Biarkan aku yang menanganinya. Orang lain berdiri dan berkata kepada orang tua itu. Tanpa diduga, lelaki tua itu mengerutkan kening dan berkata, Minggir, gadis ini bukanlah seseorang yang bisa kamu hadapi. Bukan seseorang yang bisa ku hadapi. Orang itu tidak bisa tidak terkejut. Banyak orang juga merasa bingung. Gadis ini tampaknya berada di puncak alam Marsial Overlord. Tidak, dia bahkan mungkin berada di tahap awal alam Raja Beladiri. Pada saat itu, Liu Cunye dan yang lainnya yang merasakan aura tiba-tiba terpancar dari Song Xiao Feng berseru. Apa? Setelah mendengar bahwa Song Xiao Feng benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, semua orang yang hadir tercengang dan saling memandang dengan cemas. Mereka mengira hanya Lin Long yang bisa memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Mereka tidak menyangka akan ada orang seperti itu di sampingnya. Apalagi itu adalah seorang wanita. Begitu mereka memastikannya, orang sebelumnya segera mundur dengan canggung. Dengan kekuatannya, akan sulit baginya untuk menghadapi seorang seniman Beladiri di puncak Rilem Marsial Overlord. Berurusan dengan seniman Beladiri di alam Raja Beladiri seperti memukul batu dengan telur. Dua seniman Beladiri di tahap awal alam Raja Beladiri. Sungguh mengejutkan, kata lelaki tua itu sambil mengerutkan kening. Sejujurnya, dia mengira hanya Lin Long yang kuat. Dia tidak menyangka Song Xiao Feng juga sekuat itu. Namun, dia tetap tidak menganggapnya serius. Lagi pula, perbedaan antara tahap awal Rilem Marsial King dan Rilem Marsial King LV7 terlalu besar. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai jurang. Nak, apakah kamu yakin ingin wanitamu berurusan denganku sendirian? Kata lelaki tua itu dengan dingin. Tentu saja, Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan seorang ahli di alam Raja Beladiri LV7. Kata orang tua itu. Apakah orang tua itu sudah mencapai alam Raja Beladiri LV7? Itu luar biasa. Dengan kekuatan orang tua itu, mengalahkan mereka semudah memotong melon dan sayuran. Begitu lelaki tua itu mengungkapkan kekuatannya, anggota keluarga Liu segera menjadi sangat gembira. Mereka tidak berusaha menyanjung orang tua itu. Sebaliknya, mereka merasa bahwa Lin Long dan Lin Feng bukan tandingan kekuatan orang tua itu. Lagi pula, ada perbedaan enam level antara alam Raja Beladiri LV7 dan tahap awal alam Raja Beladiri. Suamiku, bisakah kamu melakukannya? Lagu Xiao Feng bertanya dengan cemas. Perbedaan di wilayah mereka terlalu besar. Oleh karena itu, dia sangat khawatir. Jangan khawatir, Lin Long berkata sambil tersenyum. Terlebih lagi, aku di sini. N. Lagu Xiao Feng mengangguk. Kekhawatiran di hatinya benar-benar terlempar ke benaknya. Alasan mengapa Lin Long membiarkan Song Xiao Feng menghadapi lelaki tua ini sendirian adalah karena dia tahu bahwa setelah pertempuran sebelumnya dengan Lu Tingen dan yang lainnya, Song Xiao Feng memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang api spiritual dan fisiknya sendiri. Namun, sepertinya dia masih kekurangan selapis kertas. Jika dia bisa menembus lapisan kertas ini, penggunaan atribut spasial api spiritual oleh Song Xiao Feng pasti akan mencapai tingkat lain. Oleh karena itu, dalam menghadapi lawan yang kuat, Lin Long akan membiarkan Song Xiao Feng menghadapinya sendirian. Karena ketika menghadapi ahli seperti itu, potensi seseorang seringkali terpacu dan sering terjadi terobosan. Dalam hal ini, kendali Song Xiao Feng terhadap api spiritual spasial kemungkinan besar akan meningkat. Kemudian, Song Xiao Feng mulai mengaktifkan api spiritual di tubuhnya. Setelah api spiritual Song Xiao Feng diaktifkan, wajah lelaki tua itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Nak, mungkinkah kamu menggunakan api spiritual spasial? Orang tua itu berkata dengan heran. Dengan pengalaman dan kekuatannya, dia dapat mengetahui sekilas bahwa Song Xiao Feng menggunakan api spiritual spasial, tidak seperti lucunya dan yang lainnya yang baru menyadari bahwa Song Xiao Feng menggunakan api spiritual spasial setelah dia mengatakannya. Itu juga merupakan api spiritual spasial, dan tampaknya tidak lemah. Siapa kedua orang ini, dari mana mereka mendapatkan begitu banyak api spiritual ini? Setelah memastikan hal ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget di dalam hati mereka. Bahkan lelaki tua itu merasa sangat iri di dalam hatinya, karena dia pun tidak memiliki api spiritual spasial saat ini. Iri hati adalah rasa iri, namun menurutnya, Song Xiao Feng masih bukan tandingannya, karena perbedaan alam bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditebus dengan api spiritual yang kuat. Selain itu, ia juga memiliki api spiritual yang kuat, meski terlihat sedikit lebih lemah. Berpikir seperti ini, dia juga mengaktifkan api spiritual di tubuhnya. Melihat lawannya memiliki api spiritual spasial, dia tentu saja tidak berani gegabuh. Meskipun api spiritualnya sama putih dan transparannya dengan milik Song Xiao Feng, ada perbedaan besar. Bahkan di dalam ola yang tak berangin ini, api spiritualnya masih bergoyang, seolah-olah ada semacam kekuatan yang mendorong mereka untuk terus berubah. Song Xiao Feng sedikit mengernyit, karena dia tidak tahu jenis api spiritual apa itu. Feng Er, ini adalah api spiritual atribut angin. Melihat keraguan Song Xiao Feng, Lin Long menunjukkan. Selain itu, Lin Long juga tahu bahwa api spiritual atribut angin orang tua itu jelas lebih kuat daripada api spiritual atribut angin yang dia temui di alam pemusnahan. Wah, penglihatanmu tidak buruk. Mendengar bahwa Lin Long benar-benar bisa melihat melalui api spiritualnya secara sekilas, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk berkata. Leluhur telah memperoleh api spiritual jenis baru, dan itu adalah api spiritual atribut angin. Aku benar-benar tidak menduganya. Api spiritual atribut angin sangat langka, dan semuanya sangat kuat. Sepertinya gadis ini sama sekali bukan tandingannya. Ku dengar pernah ada seorang seniman bela diri di benua Mutian. Meskipun dia baru berada di tahap awal alam Marsial Overlord, karena dia memiliki api spiritual atribut angin, dia berhasil mengalahkan seorang ahli yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Dia, bahkan seniman bela diri itu pun seperti itu, apalagi leluhurnya. Mendengar bahwa itu adalah api spiritual atribut angin, anggota keluarga Liu segera memujinya, dan pada saat yang sama, mereka semakin percaya pada lelaki tua itu. Nak, ambil ini. Saat dia mengatakan itu, lelaki tua itu segera mengayunkan telapak tangannya ke arah Song Xiao Feng. Begitu kekuatan telapak tangan dilepaskan, angin di sekitarnya segera bergejolak. Hembusan angin kencang menyapu Song Xiao Feng seperti gelombang badai. Meskipun mereka sudah mundur jauh, anggota keluarga Liu di sekitarnya merasakan angin bertiup melewati wajah mereka seperti bilah tajam. Mereka semua merasakan hal yang sama di sekitar mereka, apalagi Song Xiao Feng, yang berada di tengah badai. Situasi ini membuat mereka merasa bahwa lelaki tua itu pasti akan mengalahkan Song Xiao Feng. 885 Mereka yang memperhatikan Song Xiao Feng merasakan penglihatan mereka kabur dan kehilangan pandangan terhadap Song Xiao Feng. Benar saja, api spiritual atribut spasial. Melihat situasi ini, mereka tentu saja sangat terkejut. Beberapa orang bahkan mengkhawatirkan leluhur mereka karena jika Song Xiao Feng mampu menghindari serangannya seperti itu, sekuat apapun leluhur mereka, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Apa yang membuat mereka menghela nafas lega adalah setelah, ledakan, sesosok tubuh terlempar. Itu adalah lagu Xiao Feng. Lagu Xiao Feng segera berdiri. Namun, bekas darah di sudut mulutnya memberitahu orang lain bahwa dia jelas terluka. Meskipun dia telah memukul Song Xiao Feng, tetua itu tahu bahwa dia telah menghindari sebagian besar serangannya. Kalau tidak, telapak tangan itu sudah cukup untuk melukainya. Seperti yang diharapkan dari api spiritual atribut spasial. Namun, jika kamu tidak dapat menghindari semua seranganku, kamu akan segera dikalahkan oleh telapak tanganku. Kata orang yang lebih tua. Setelah berbicara, dia mengirimkan serangan telapak tangan lainnya. Dalam sekejap, energi telapak tangan yang kuat menyapu Song Xiao Feng seperti badai. Melihat energi telapak tangan yang masuk, Song Xiao Feng secara alami menggunakan api spiritual atribut spasial lagi. Bang! Suara teredam lainnya terdengar, dan kali ini, Song Xiao Feng dikirim terbang lagi. Situasi ini tentu saja membuat anggota keluarga Liu merasa nyaman karena mereka tahu bahwa Song Xiao Feng bukanlah ancaman bagi leluhur mereka. Begitu leluhur dapat dengan cepat menghabisi Song Xiao Feng, hanya Lin Long yang tersisa. Saat itu peluang mereka untuk menang akan lebih besar. Nak, gadis ini jelas tidak punya kekuatan untuk melawan. Apa kamu masih tidak mau bergerak? Melihat Lin Long masih berdiri di samping dan memperhatikan ketika dia hendak mengirimkan serangan telapak tangan lagi, tetua itu mau tidak mau bertanya. Leluhur, bocah ini jelas takut dengan kekuatanmu. Ya, dia bahkan tidak berani bergerak. Mendengar kata-kata tetua itu, beberapa anggota keluarga Liu tidak bisa menahan cibiran. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Jangan khawatir, dia tidak akan kalah. Kamu masih keras kepala di saat seperti ini dan kamu tetap bilang kamu tidak akan kalah. Nanti, aku akan memberitahumu konsekuensi kekalahan. Mendengar kata-kata Lin Long, anggota keluarga Liu secara alami membalas. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap, dan dia mengirimkan serangan telapak tangan lagi ke arah Song Xiao Feng. Dia ingin menggunakan kenyataan untuk memberitahu Lin Long bagaimana Song Xiao Feng kalah darinya. Melihat serangan telapak tangan kuat lelaki tua itu datang ke arahnya, Song Xiao Feng sekali lagi menggunakan api spiritual atribut spasial miliknya. Kali ini, dia tidak tahu kenapa, tapi dia terlihat sedikit lebih lambat. Oleh karena itu, banyak serangan telapak tangan lelaki tua itu yang mendarat di tubuhnya. Feng, Song Xiao Feng segera dikirim terbang. Kali ini, dia bahkan tidak bisa langsung berdiri. Jelas sekali bahwa lukanya lebih serius dari sebelumnya. Lin Long mengerutkan kening, tapi dia tidak bergerak. Orang-orang dari keluarga Liu langsung tertawa. Hahaha, kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak akan kalah. Apakah kamu melihatnya? Leluhur tua melukainya dengan satu serangan telapak tangan. Nak, berlututlah dan minta maaf, atau berikan saja wanitamu kepada klan Liu kami. Dengan cara ini, nenek moyang kami mungkin akan membiarkanmu mati dengan lebih baik. Orang tua itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan segera menyerang Song Xiao Feng. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Bagaimanapun juga, kedua lawannya adalah Raja Beladiri. Akan lebih baik jika dia bisa menyingkirkan salah satu dari mereka terlebih dahulu. Ini pasti akan menempatkannya pada posisi yang tak terkalahkan. Melihat lelaki tua itu mendekat, orang-orang di sekitar keluarga Liu segera terdiam. Tatapan semua orang tertuju pada lelaki tua itu, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menyingkirkan salah satu dari mereka. Namun, saat serangan telapak tangan lelaki tua itu hendak mendarat di Song Xiao Feng, sosoknya melintas sekali lagi, dan dia menghilang dari pandangan mereka. Hem, dia masih punya kekuatan bertarung. Pikiran seperti itu langsung terlintas di benak mereka. Namun, mereka merasa Song Xiao Feng hanya berjuang di ranjang kematiannya. Namun, yang tidak mereka duga adalah Song Xiao Feng tidak dikirim terbang seperti yang mereka harapkan. Tidak hanya itu, fluktuasi energi tiba-tiba muncul di udara di sekitar leluhur tua mereka. Itu adalah serangan telapak tangan yang terbang menuju leluhur tua mereka. Bang! Suara keras meledak di udara. Namun, kali ini, bukan Song Xiao Feng yang dikirim terbang. Sebaliknya, leluhur tua mereka lah yang terkena serangan telapak tangan Song Xiao Feng dan terlempar. Karena leluhur tua itu tidak menyadarinya, serangan telapak tangan Song Xiao Feng benar-benar melukainya. Melihat ini, wajah Lin Long bersinar gembira. Dia tahu bahwa Song Xiao Feng telah membuat terobosan dan penguasaannya terhadap api spiritual spasial telah meningkat. Pertarungan hidup dan mati semacam ini telah mempotensi dalam tubuhnya. Itu juga karena dia samar-samar merasa bahwa Song Xiao Feng memiliki kemungkinan untuk membuat terobosan sehingga Lin Long tidak bergerak. Kalau tidak, dia akan pergi membantu Song Xiao Feng ketika dia dalam bahaya. Suamiku, aku berhasil, penguasaan dan serangan balik Song Xiao Feng membuatnya sangat bahagia. Apa yang sedang terjadi, bukankah leluhur tua kita sekarang lebih unggul? Pada saat itu, orang-orang dari keluarga Liu tercengang. Namun, ketika mereka mengira lelaki tua itu hanya terluka ringan dan Song Xiao Feng jelas terluka parah, mereka segera merasa lega. Sebagai perbandingan, Song Xiao Feng jelas dirugikan. Leluhur tua pasti ceroboh sekarang. Itu sebabnya pihak lain memanfaatkan kesempatan itu. Saat itu, banyak dari mereka yang memiliki pemikiran yang sama. Gadis kecil, ayo lagi. Ekspresi lelaki tua itu membeku. Sekali lagi, dia menekan ke depan dan memukul Song Xiao Feng dengan telapak tangannya. Namun, kali ini, ada perubahan nyata pada kekuatan telapak tangannya. Sebelumnya, kekuatan telapak tangannya hanya menyerang satu titik. Namun, kali ini, terlihat jelas bahwa kekuatan telapak tangannya juga memperhitungkan lingkungan sekitarnya. Jelas sekali bahwa lelaki tua itu telah meningkatkan jangkauan serangannya. Ini adalah metode yang digunakan kebanyakan orang untuk menghadapi api spiritual spasial. Api spiritual angin milik orang tua itu jelas cocok untuk metode ini. Melihat serangan telapak tangan kuat lelaki tua itu datang ke arahnya, Song Xiao Feng berteriak pelan, dan sepestir. Pada saat yang sama, sosok Song Xiao Feng melintas dan dia menghilang dari pandangan semua orang sekali lagi. Segera setelah itu, kekuatan serangannya menghantam tanah dan ledakan lainnya terdengar di udara. Mengikuti suara ini, dua sosok muncul di kehampaan dan tiba-tiba mundur ke belakang. Perbedaannya adalah Song Xiao Feng hanya mundur beberapa langkah, tetapi lelaki tua itu telah mundur lebih dari sepuluh langkah. Tak hanya itu, bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Jelas sekali bahwa Song Xiao Feng lebih unggul dalam kontes ini. Bagaimana ini mungkin? Melihat situasi ini, orang-orang di sekitar keluarga Liu tentu saja sangat terkejut. Meskipun mereka tidak mengerti banyak tentang api spiritual atribut angin, dari jangkauan serangan barusan, bahkan jika lawannya adalah api spiritual atribut spasial, api spiritual atribut angin milik orang tua itu seharusnya tetap berada di atas angin. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Aku tidak menyangka persepsimu akan begitu mengejutkan. Kamu benar-benar berhasil meningkatkan api spiritual spasialmu sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Melihat kendali Song Xiao Feng terhadap api spiritual spasial telah meningkat, lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas. Setelah itu, wajahnya menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, meski begitu, kamu masih bukan tandinganku. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang dengan telapak tangannya sekali lagi. Kali ini, kekuatan telapak tangannya jelas lebih kuat. Kedua sosok itu mundur sekali lagi ketika kekuatan telapak tangan mendarat. Meskipun lelaki tua itu berada pada posisi yang lebih dirugikan kali ini, Song Xiao Feng, yang berada di sisi lain, terluka sekali lagi. Situasi ini menyebabkan orang-orang di sekitar keluarga Liu bersuka cita. Jika ini terus berlanjut, orang tua itu pasti akan menang pada akhirnya. Namun, ketika mereka memikirkan seberapa kuat nenek moyang mereka pada awalnya, kemenangan seperti ini bukanlah kemenangan yang tidak adil. Ditambah dengan fakta bahwa Lin Long sedang mengamati mereka dengan iri dari samping, senyuman mereka dengan cepat menghilang. Cukup. Saat lelaki tua itu hendak menyerang Song Xiao Feng lagi, Lin Long tiba-tiba angkat bicara. Begitu dia selesai berbicara, sosok Lin Long tiba-tiba bergerak dan dia menyerang dengan telapak tangannya ke arah lelaki tua itu. Lawan tangguh telah tiba, orang tua itu segera menjadi sangat waspada. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan Lin Long sebelumnya, dia tahu dari serangkaian tindakan Lin Long bahwa Lin Long jelas merupakan lawan yang tangguh. Alasan mengapa Lin Long menyerang adalah secara alami karena dia tidak ingin Song Xiao Feng menderita luka yang lebih serius. Dari sudut pandangnya, sudah cukup bagi Song Xiao Feng untuk membuat terobosan. Song Xiao Feng tidak perlu menderita luka yang lebih serius. Lin Long telah melepaskan empat jenis api spiritual sejak awal, api spiritual logam, api spiritual es, api hati teratai ungu, dan api penghancur ruang. Melihat tiga jenis api spiritual yang menyala di tubuh Lin Long, serta jenis api spiritual keempat yang tampaknya tersembunyi di dalam, wajah lelaki tua itu tidak bisa menahan gemetar. Sudah cukup sulit baginya untuk menghadapi satu jenis api spiritual milik Song Xiao Feng sebelumnya, dan sekarang dia benar-benar harus menghadapi empat jenis api spiritual milik Lin Long. Pada saat itu, dia tidak hanya merasa seolah-olah Lin Long tiba-tiba menghilang, tapi dia juga merasakan tiga jenis api spiritual lainnya menyerangnya dengan kekuatan telapak tangan yang kuat. Pada saat itu, dia tidak berani menahan diri dan segera mengeluarkan kemampuannya yang paling kuat. Dalam sekejap, badai segera mendatangkan malapetaka di aula. Dalam badai seperti itu, beberapa anggota keluarga Liu yang terluka langsung tersapu dan dibenturkan ke dinding di sampingnya. Meskipun lelaki tua itu telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa, orang-orang di sekitar keluarga Liu masih merasa ada yang tidak beres. Ini karena api spiritual Lin Long tidak hanya aneh, tapi juga sangat kuat. Memang benar, ketika kekuatan telapak tangan itu mendarat, lelaki tua itu langsung terlempar. Di sisi lain, Lin Long hanya mundur beberapa langkah. Ini terlalu kuat, adegan seperti itu menyebabkan sudut mulut keluarga Liu bergerak-gerak. Mereka tidak mengira lelaki tua itu tidak mampu menahan satu gerakan pun dari Lin Long. Mereka tidak hanya terkejut, tetapi bahkan lelaki tua itu sendiri tidak menyangka hal ini. Kita harus tahu bahwa dia adalah ahli rilem LV-7 Martial King, yang enam tingkat lebih tinggi dari lawannya. Ini karena perbedaan antara api spiritualnya dan api spiritual lawannya terlalu besar. Terlebih lagi, lawannya bisa menggunakan begitu banyak api spiritual pada saat yang bersamaan, sementara dia hanya bisa menggunakan satu. Dalam keadaan seperti itu, meskipun api spiritualnya sangat kuat, akan sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan empat tangan. Terlebih lagi, api spiritual miliknya awalnya lebih lemah dibandingkan milik lawannya. Memikirkan alasan paling mendasar, lelaki tua itu segera mengungkapkan ekspresi masam. Hmm, apakah kamu masih ingin bertarung? Melihat lelaki tua itu jelas-jelas tercengang di tempat, Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Bertarung, lawan pantatku, orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Bertarung dengan perbedaan seperti itu hanya menyiksa dirinya sendiri. Selain itu, ada prajurit rilem Martial King lain di sekitar, dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Aku, mengaku kalah, lelaki tua itu menundukkan kepalanya tanpa daya. Mengingat kekuatannya, dia secara alami belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Namun, perbedaan kekuatan membuatnya tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya, yang sebelumnya dia junjung tinggi. Adapun anggota klan Liu, terutama mereka yang sebelumnya mengejek Lin Long, mereka sangat malu. Mereka baru saja mengejek Lin Long. Siapa sangka dalam waktu sesingkat itu, nenek moyang mereka akan dikalahkan oleh lawannya tanpa sedikitpun amarah. Tuan Muda, dengan ini saya meminta maaf kepada Anda. Saya bersedia memberikan apa yang Anda inginkan. Pada saat yang sama, klan Liu akan selamanya mendukung Anda. Saya hanya meminta Anda mengampuni klan Liu kami, kata lelaki tua itu dengan sekuat tenaga. Kejujuran. Melihat lelaki tua itu menundukkan kepalanya, Liu Cunye juga merasakannya dan berkata, Tuan Muda, saya juga meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Saya hanya berharap Anda dapat menyelamatkan klan Liu kami. Melihat mereka berdua, Lin Long langsung menggelengkan kepalanya. Mungkinkah kamu begitu tidak berperasaan sehingga ingin memusnahkan klan Liu kami? Liu Cunye mau tidak mau berkata dengan marah. Apakah menurutmu aku akan melepaskan seseorang yang berniat membunuhku? Lin Long segera mencibir. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, dia dan Song Xiao Feng pasti sudah menjadi hantu di bawah tangan orang-orang ini. Jadi kamu tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Liu Cunye berkata dengan dingin, lalu melihat ke arah anggota klan Liu di sekitarnya dan berkata, kalau begitu, klan Liu kami akan bertarung sampai mati bersamamu. Karena tidak ada peluang untuk bertahan hidup, mereka tentu saja harus bertarung sampai mati. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Lin Long, mereka tetap akan memaksanya membayar akibatnya. 886. Cukup, orang tua itu tiba-tiba berteriak. Leluhur tua, ada apa? Liu Cunye bertanya dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Karena aku masih memiliki jurus mematikan. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Pada saat yang sama, dia menatap Lin Long. Dia masih memiliki jurus mematikan. Anggota keluarga Liu tentu saja sangat gembira ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Namun, tentu saja mereka sangat bingung. Mereka tidak tahu apa lagi yang disembunyikan lelaki tua itu karena sepertinya dia baru saja menggunakan jurus terkuatnya. Lin Long memandangnya dengan acuh tak acuh. Dia ingin melihat apa lagi yang disembunyikan lelaki tua itu. Di belakang Lin Long, Song Xiao Feng, yang telah mengonsumsi obat penyembuhan kelas atas, sedang duduk bersila dan memulihkan diri. Kalian semua, mundurlah, kata lelaki tua itu kepada anggota keluarga Liu. Orang-orang dari keluarga Liu mundur seperti yang diinstruksikan. Setelah itu, lelaki tua itu mulai melantunkan beberapa istilah Rune. Setelah melantunkan mantra beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti dan memukul dinding di sampingnya dengan telapak tangannya. Setelah energi telapak tangan menghantam, Rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Rune ini diringkas menjadi pedang ringan dalam waktu singkat. Saat pedang cahaya muncul, gelombang energi yang kuat segera menyebar ke segala arah. Anggota keluarga Liu di sekitarnya secara alami bersorak ketika mereka melihat pedang ringan itu jelas-jelas berada di bawah kendali lelaki tua itu. Saya lupa bahwa anda adalah anggota keluarga Liu. Anda tahu tentang Runic Magic Array ini dan dapat mengaktifkan energi dari Runic Magic Array ini, kata Linlong acuh tak acuh sambil melihat pedang cahaya di depan lelaki tua itu. Sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya. Pedang ringan ini cukup untuk merenggut nyawamu. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Pedang ringan itu jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itu, dia percaya bahwa itu pasti bisa mengalahkan Linlong. Bocah, sebelumnya aku masih menghargai bakat, dan berpikir bahwa meskipun aku mengalahkanmu, aku tidak akan membunuhmu saat itu juga. Tapi sekarang, aku berubah pikiran, dan membiarkanmu mati di bawah tekanan. Pedang ringan dari formasi rahasia ini, kata orang tua itu. Begitu dia selesai berbicara, dia menunjuk dengan jarinya. Pedang cahaya itu segera menebas ke arah Linlong dengan kekuatan petir. Dalam sekejap, semua orang hanya melihat kilatan cahaya. Segera setelah itu, pedang cahaya telah tiba di depan Linlong. Jika pedang ini mendarat, orang ini mungkin lebih mati daripada mati. Ini akan terlalu mudah baginya. Pada saat ini, orang-orang dari klan Liu memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Adapun Linlong, dia segera menggunakan keterampilan bela diri pertahanannya ketika dia melihat pedang cahaya terbang ke arahnya. Pada saat yang sama, dia segera menyalakan empat jenis api spiritual di tubuhnya. Saat keterampilan bela diri pertahanan terbentuk dan api roh dinyalakan, pedang cahaya telah menebas tubuhnya. Energi yang sangat kuat segera membuatnya terbang. Suami, Song Xiao Feng, yang baru saja membuka matanya, berseru. Meskipun Linlong kuat dan terlatih dalam seni tubuh, energi pedang cahaya terlalu kuat. Dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Linlong. Dengan kilatan cahaya, Linlong menabrak dinding Aula dengan suara keras. Meskipun dinding Aula diperkuat oleh Runic Magic Array, pada saat ini, dampak kuatnya membuat lubang di dinding. Pertahanan dinding Aula jelas lebih kuat dari lantai, namun masih mampu membuat lubang. Bisa dibayangkan betapa kuatnya serangan pedang cahaya itu. Dengan serangan seperti itu, anak ini mungkin lebih mati daripada mati. Jika saya tahu bahwa leluhur tua itu sangat cakep, saya tidak akan terlalu khawatir sekarang. Pada saat ini, orang-orang dari klan Liu tersenyum percaya diri. Bahkan orang yang lebih tua pun menghela nafas lega. Meskipun Linlong hanya berada di tahap awal alam Raja Beladiri, kekuatan yang dia tunjukkan terlalu kuat. Namun, senyuman mereka dengan cepat membeku di wajah mereka. Ini karena mereka menyadari bahwa Linlong, yang terhempas ke tanah, sebenarnya telah berdiri dengan cepat. Selain terlihat sedikit babak belur dan ada noda darah di tubuhnya, dia tampak baik-baik saja. Ini, bagaimana ini mungkin, orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan pedang cahaya, bahkan ahli rilem Marsial Monarch di atas rilem Marsial King tidak akan mampu menahannya. Siapa sangka Linlong sebenarnya tidak terluka. Bahkan tetua pun sangat terkejut, apalagi orang lain dari klan Liu. Liu Chunye dan yang lainnya juga ternganga. Meskipun mereka tidak bisa melihat kekuatan pedang cahaya seperti yang bisa dilihat orang tua itu, dengan kekuatan mereka, mereka secara alami bisa merasakan kekuatan pedang cahaya. Menurut mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh manusia. Nak, apakah kamu? Apakah kamu manusia? Beberapa orang mau tidak mau bertanya. Jika aku bukan manusia, aku khawatir kalian semua akan berubah menjadi abu, kata Linlong dengan tenang. Nak, bagaimana kamu melakukannya? Penatua tidak bisa tidak bertanya. Meskipun dia tahu bahwa Linlong tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya, dia tetap bertanya. Dalam sekejap, orang-orang dari klan Liu menajamkan telinga mereka, ingin mengetahui alasan sebenarnya. Jika ada waktu, aku akan memberitahumu perlahan, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Jika ada waktu, itu jelas hanya lelucon. Aku tidak percaya kamu bisa menahannya beberapa kali lagi. Merasa terhina, tetua itu mulai melantunkan terminologi rune dalam hati lagi. Segera, pedang ringan lainnya mengembun di kehampaan. Kekuatannya sepertinya tidak berbeda dari sebelumnya. Melihat tetua itu dapat memadatkan pedang cahaya lain dengan mudah, orang-orang dari klan Liu secara alami menghela nafas lega. Ini karena pedang Ruoguang hanya bisa dikondensasikan satu kali. Dilihat dari penampilan Linlong tadi, mereka sudah kalah. Begitu pedang cahaya muncul, ia segera menyerang Linlong dengan kekuatan petir. Linlong sekali lagi menggunakan teknik bela diri pertahanan dan empat jenis api spiritualnya. Selanjutnya, Linlong dikirim terbang lagi. Kali ini, orang-orang dari klan Liu bersorak karena luka Linlong tampaknya lebih parah dari sebelumnya. Meskipun Linlong tampak seperti kecoa abadi, jika ini terus berlanjut, dia pada akhirnya akan mati di bawah pedang cahaya. Pada saat berikutnya, melihat tetua itu telah memadatkan pedang ringan lainnya, Song Xiao Feng mau tidak mau berdiri di depan Linlong. Suamiku, aku akan membantumu memblokir pedang ini, kata Song Xiao Feng dengan tekat. Meskipun dia tahu bahwa pedang cahaya itu kuat, Song Xiao Feng masih membuat keputusan seperti itu. Dia tidak tega melihat Linlong terluka. Feng Er, Minggir, pedang ringan ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani. Ekspresi Linlong berubah, dan dia dengan cepat menarik Song Xiao Feng menjauh. Dia memiliki teknik tubuh, sehingga pedang cahaya tidak dapat membunuhnya dalam waktu singkat. Namun, lagu Xiao Feng berbeda. Tanpa teknik tubuh, dia bisa terluka parah oleh pedang cahaya dalam satu gerakan. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa membiarkan Song Xiao Feng mengambil risiko? Saat dia menarik Song Xiao Feng menjauh, Linlong bahkan menamparkan tubuh Song Xiao Feng, membuat tubuhnya mati rasa dan mencegahnya datang untuk membantunya. Nak, mari kita lihat apakah kamu bisa memblokirnya kali ini. Saat dia mengatakan itu, pedang cahaya di depan tetua itu tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya. Di bawah pancaran cahaya seperti itu, kekuatan pedang cahaya meningkat secara signifikan. Kupikir itu adalah batas pedang cahaya. Siapa sangka pedang itu masih bisa diperkuat? Melihat situasi ini, orang-orang dari klan Liu menjadi lebih gembira. Menurut pendapat mereka, hasil akhir Linlong adalah mati di bawah pedang ringan. Saat kerumunan berbicara, pedang cahaya itu berdengung dan bergetar seolah-olah akan ditembakkan kapan saja. Mata Linlong menyipit, dan kemudian dengan gerakan tangannya, pedang Dewa Matahari Ungu muncul di tangannya. Begitu pedang Dewa Matahari Ungu muncul, aura hangat segera memenuhi seluruh aula. Pada saat ini, bahkan mereka yang tidak memahami pedang rune dapat langsung mengetahui bahwa pedang di tangan Linlong sungguh luar biasa. Pupil mata tetua itu menyusut, dan dia berteriak kaget, ini adalah pedang Dewa Matahari Ungu. Dia tahu bahwa pedang Dewa Matahari Ungu itu sangat kuat, tapi dia tidak tahu di mana pedang itu berada. Dia tidak menyangka itu akan muncul di tangan Linlong. Mendengar tetua mengatakan bahwa itu adalah pedang Dewa Matahari Ungu, Liu Cunye dan yang lainnya juga melebarkan mata mereka, karena mereka telah mendengar cerita tentang pedang Dewa Matahari Ungu. Kamu memiliki mata yang bagus. Linlong tersenyum tipis. Jadi bagaimana kalau itu adalah pedang ilahi Matahari Ungu? Pedang itu tetap tidak bisa menghalangi pedang ringan ini. Selama aku membunuhmu, pedang ilahi Matahari Ungu itu akan menjadi milikku. Saat dia mengatakan itu, mata orang tua itu memancarkan cahaya yang menyengat. Siapapun pasti mempunyai pemikiran tentang pedang suci seperti itu, apalagi pembangkit tenaga listrik seperti dia. Pada saat berikutnya, dia mengarahkan jarinya, dan pedang cahaya di depannya menebas Linlong lagi. Sosok anggun muncul lagi di depan mata semua orang. Ekspresi Linlong tidak berubah. Dengan lambayan tangannya, teknik pedang langsung diaktifkan. Tidak hanya itu, empat jenis api spiritual di tubuhnya juga diaktifkan olehnya, dan dia menggunakannya pada pedang Dewa Matahari Ungu. Dalam sekejap, aura pedang yang sangat kuat segera ditembakkan dari pedang Dewa Matahari Ungu, bertemu dengan pedang cahaya milik sesepuh. Melihat aura pedang yang telah diaktifkan Linlong, anggota keluarga Liu di sekitarnya secara alami membuka mulut mereka lebar-lebar, karena aura pedang tampaknya tidak lebih lemah dari pedang cahaya. Di bawah keheranan semua orang, kedua aura pedang itu bertabrakan. Terjadi ledakan keras, dan kemudian Linlong tersandung ke belakang. Meskipun sosok tetua itu hanya bergoyang, ketika tatapannya tertuju pada Linlong, sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk tidak bergerak, karena Linlong hanya mundur. Kali ini, light saber itu tidak bisa melukainya sama sekali. Tetua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, teknik pedang macam apa ini? Sebenarnya sangat kuat. Seseorang harus tahu bahwa pedang ringannya meminjam kekuatan formasi rahasia, jadi tidak diketahui seberapa kuatnya. Siapa yang mengira bahwa pedang rahasia yang digunakan oleh pihak lain sebenarnya bisa melawan pedang ringan? Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu, kata Linlong acuh tak acuh. Apa yang dikatakan Linlong benar, karena dia telah memahaminya dari pagoda penindas iblis. Bahkan jika dia mengatakannya, tetua yang berpengalaman dan berpengetahuan luas tidak akan mengerti. Linlong mengatakan yang sebenarnya, tetapi di mata orang tua itu, itu adalah sebuah penghinaan. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah, bocah, jangan sombong. Tidak peduli seberapa kuat teknik pedangmu, tidak mungkin teknik itu lebih kuat dari formasi runik, karena energi dari formasi runik terlalu kuat. Kuat, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa kamu bandingkan. Yang lebih tua tidak hanya menggertak, dia benar-benar berada di atas angin. Meskipun Linlong tampaknya setara dengannya, energinya berasal dari formasi rahasia. Karena energi formasi rahasia sangat besar, bisa dikatakan tidak ada habisnya. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, hasil akhirnya adalah energi Linlong akan habis, dan dia akan menjadi jiwa yang mati di bawah pedang cahaya. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, orang-orang dari keluarga Liu, yang awalnya sedikit khawatir, semuanya menjadi santai. Dengan itu, tetua itu sekali lagi mengembunkan pedang ringan di udara. 887. Linlong segera menggunakan teknik pedang itu lagi. Namun, yang mengejutkan semua orang, pedang Linlong tidak bertemu dengan pedang ringan orang tua itu. Sebaliknya, dia melompat dan menyerang sisi lain dengan pedang ki. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Apakah dia lelah hidup? Semua orang dari keluarga Liu terkejut melihat reaksi Linlong. Karena dia tidak mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanan apapun, dan pedang ki yang diaktifkan tidak melawan pedang cahaya, tubuh Linlong tidak memiliki perlindungan sama sekali. Jika dia membiarkan pedang cahaya menyerangnya seperti ini, apa lagi yang bisa dilakukannya selain bunuh diri? Oh tidak, orang tua itu terkejut ketika memikirkan sesuatu. Namun, semuanya sudah terlambat. Pedang Linlong ki telah menyerang sisi lain. Ketika pedang ki menghantamnya, Linlong, yang tidak memiliki perlindungan sama sekali, terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Namun, saat dia diserang, pedang ki dari teknik pedang juga menebas dengan keras ke dinding aula. Gemuruh. Setelah itu, suara memekakan telinga terdengar dan seluruh aula berguncang. Semua orang di aula mau tidak mau merasa gugup, takut aula itu tiba-tiba runtuh. Untungnya, setelah beberapa saat, seluruh aula kembali tenang seperti semula. Di sisi lain, ekspresi Song Xiao Feng berubah drastis saat dia berlari menuju Linlong, yang jatuh ke tanah. Meskipun Linlong memiliki teknik tubuh, dia khawatir dia tidak akan mampu menahan serangan lelaki tua itu. Untungnya, yang membuatnya senang, Linlong dengan cepat berdiri setelah dia datang ke sisinya. Namun, Linlong tampak sangat acak-acakan. Tidak hanya itu, dia bahkan memuntahkan seteguk darah. Meskipun teknik tubuhnya kuat, tubuhnya tidak dapat menahan serangan pedang cahaya itu. Suamiku, kamu baik-baik saja. Lagu Xiao Feng bertanya dengan tergesa-gesa. Saya baik-baik saja. Linlong tersenyum tipis dan meminum pil penyembuhan tingkat tertinggi. Melihat Linlong masih baik-baik saja, wajah anggota keluarga Liu berkedut lagi. Ekspresi lelaki tua itu sangat muram. Apalagi yang bisa dia katakan ketika pedang ringan tidak bisa membunuh Lin Fan dalam situasi itu. Tentu saja, yang membuatnya merasa paling tidak berdaya adalah serangan yang membahayakan nyawa Lin Fan secara langsung mengenai kelemahan dalam formasi rahasia. Meskipun serangan seperti itu tidak akan menyebabkan lingkaran sihir riseruntuh, dia tidak akan bisa menyingkat pedang cahaya lain dalam waktu singkat. Nak, pengetahuanmu tentang Rune sebenarnya sangat hebat. Kamu melihat kelemahan lightsaber ini dalam sekejap. Orang tua itu berkata dengan suara rendah. Leluhur, kenapa kamu masih mengucapkan kata-kata seperti itu di saat seperti ini? Kenapa kamu tidak langsung menggunakan pedang ringan untuk menyerang pihak lain dan membuatnya tidak bisa membalas? Seseorang mau tidak mau angkat bicara ketika mereka melihat lelaki tua itu tidak lagi menggunakan pedang ringan. Pedang ringan itulah yang mereka andalkan. Sekarang tetua itu tidak menggunakan pedang ringan, mereka secara alami menjadi bingung. Selanjutnya Linlong terluka, ini adalah waktu terbaik untuk menghadapinya. Diam, tidak bisakah kamu melihat bahwa serangan bocah itu kebetulan mengenai titik tertentu dalam formasi sihir rahasia, mencegah leluhur tua mengaktifkan pedang ringan. Seseorang yang berpengalaman dan memiliki penglihatan yang tajam langsung menegur. Apa, mendengar ini? Orang-orang dari klan Liu yang tidak tahu apa yang sedang terjadi terkejut. Lightsaber adalah pilihan terakhir mereka, dan itu adalah satu-satunya metode yang bisa mereka gunakan untuk menghadapi musuh. Sekarang mereka tidak memiliki metode seperti itu, apalagi yang bisa digunakan keluarga Liu untuk melawan musuh. Biasa saja, kata Linlong dengan tenang. Alasan mengapa dia melakukannya sebelumnya adalah secara alami karena dia telah melihat kelemahan dalam formasi sihir rahasia. Karena itu, dia berisiko terluka jika menerima serangan pihak lain secara paksa. Untungnya, teknik tubuhnya cukup kuat, mencegahnya menerima cedera fatal. Apalagi dia berhasil menekan pihak lain. Dia juga senang bahwa dia telah melihat kekurangan ini. Kalau tidak, jika dia membiarkan pihak lain terus menyerang, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Setelah memastikan bahwa dia tidak bisa lagi mengaktifkan pedang cahaya, tetua itu menghela nafas panjang dan berkata, aku kalah. Mendengar kata-kata seperti itu dari mulut tetua, ekspresi orang-orang dari klan Liu berubah menjadi jelek sekali lagi. Saat berikutnya, mereka semua mengerumuni Linlong seperti segerombolan lebah. Yang lebih tua, Liu Cunye dan yang lainnya juga bergabung dalam pertempuran. Jika mereka tidak melawan, mereka pasti tidak akan punya peluang. Jika ya, mereka mungkin memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup. Tentu saja, mereka tidak berkumpul bersama. Sebaliknya, mereka membentuk formasi sihir rahasia jika mereka bisa. Singkatnya, mereka menyerang Linlong dengan metode terkuat. Melihat pihak lain menyerang ke arahnya, senyum tipis muncul di wajah Linlong. Pada saat yang sama, dengan lambayan tangannya, boneka rahasia ranah Raja Bela Diri juga dilepaskan. Ketika mereka melihat orang lain tiba-tiba muncul, anggota klan Liu yang maju ke depan semua menghentikan langkah mereka. Ini sebenarnya adalah boneka rahasia ranah Raja Bela Diri. Ketika mereka dengan jelas melihat apa yang telah dilepaskan Linlong, dan kekuatan dari boneka rahasia, tetua itu segera berteriak keheranan. Boneka rahasia alam Raja Bela Diri. Sialan, siapa sebenarnya anak ini? Tidak hanya dia kuat, dia sebenarnya memiliki boneka rahasia di ranah Raja Bela Diri. Untuk sementara waktu, orang-orang dari klan Liu berteriak dengan kesuraman yang tak tertandingi. Orang yang paling terkejut tentu saja adalah yang lebih tua, Liu Cunye dan yang lainnya yang memiliki pemahaman tentang boneka rahasia. Menurut apa yang mereka ketahui, boneka rahasia terkuat di seluruh benua mutian hanya ada di ranah Marsial Overlord. Namun, pihak lain telah secara langsung menghasilkan boneka rahasia ranah Raja Bela Diri. Sial, perbandingan itu menjijikkan. Liu Cunye diam-diam mengutuk dalam hatinya. Dengan bantuan boneka rahasia kerajaan Bela Diri, bagaimana klan Liu bisa membandingkannya? Dalam sekejap, mereka dikalahkan sepenuhnya. Untuk menjaga kekuatan mereka, tetua itu tiba-tiba membuka formasi sihir rahasia, berharap membiarkan dirinya dan beberapa jenius muda dari klan Liu melarikan diri. Siapa sangka mereka akan ditemukan oleh Linlong yang langsung berdiri di depan mereka? Pada akhirnya, setelah serangkaian pertempuran, hampir seluruh anggota keluarga Liu tewas. Hanya lelaki tua dan tiga tetua keluarga Liu yang tersisa. Liu Cunye yang sudah terluka telah terkena telapak tangan boneka rahasia itu ketika dia ingin menyelinap menyerang Linlong, dan langsung mati. Karena dia tidak ingin boneka rahasia menjadi terlalu lelah, Linlong tidak membiarkan boneka rahasia menjadi kekuatan utama. Sebaliknya, dia membiarkan runik pupet membantu dari samping, sementara dia sendiri menyerang di depan. Melihat situasinya tidak ada harapan, si tetua menghela nafas panjang, sebelum langsung mengangkat tangannya dan menamparnya ke atas kepalanya. Para tetua lainnya melakukan hal yang sama, dan mereka semua mati. Pada saat yang paling genting, sesepu itu dihentikan oleh seseorang. Orang yang menghentikannya adalah Linlong. Apa yang kamu inginkan? Setelah melihat Linlong, tetua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Dia tidak merasa Linlong punya niat baik. Tidak banyak, aku hanya ingin mendapatkan api roh di tubuhmu. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Mungkinkah kamu punya metode untuk merebut api roh pada orang lain? Setelah mendengar kata-kata Linlong, tetua itu tidak bisa menahan tangisnya. Dia pernah mendengar metode seperti itu sebelumnya, tapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Bukan saja dia tidak melihatnya, bahkan para ahli yang pernah berhubungan dengannya pun tidak melihatnya. Oleh karena itu, menurut mereka, itu hanya rumor belaka. Siapa sangka Linlong benar-benar mempunyai hal seperti itu padanya? Saya memiliki teknik rahasia yang dapat mencapai hal ini. Linlong mengangguk. Setelah melihat penampilan Linlong, bagaimana mungkin sesepu itu tidak mempercayai kata-kata Linlong. Namun, dia telah dengan susah payah mendapatkan api roh ini, jadi bagaimana dia bisa memberikannya begitu saja kepada musuh secara cuma-cuma. Oleh karena itu, pada saat ini, dia sebenarnya ingin menghancurkan api roh di tubuhnya sendiri. Alasan mengapa dia tidak melakukannya sebelumnya adalah karena dia tahu bahwa itu tidak akan mampu menangani Linlong. Sekarang, karena dia tidak ingin Linlong mendapatkan api roh, dia secara alami menggunakan metode ini. Namun, pada saat genting ini, Linlong langsung menamparkan tubuhnya, mencegahnya menghancurkan api rohnya sendiri. Mengetahui bahwa dia telah benar-benar kalah dan bahkan api roh akan menjadi rampasan perang orang lain, wajah tetua itu mau tidak mau berubah menjadi pucat. Nak, siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu begitu kuat di usia muda? Selanjutnya, si penatua mau tidak mau bertanya. Linlong tidak mau repot-repot menjawab pertanyaan seperti itu. Dia langsung menamparkan orang tua itu dengan telapak tangannya, menyebabkan dia pingsan di tempat. Kemudian, Linlong mulai menggunakan teknik penjarahan untuk merebut api roh di tubuh tetua itu. Namun, sebelum itu, Linlong terlebih dahulu melelekan api emas di tubuhnya. Karena kekuatannya saat ini tidak dapat menahan begitu banyak api roh, Linlong secara alami ingin mengambil api emas, yang jelas jauh lebih lemah. Setelah melelekan dan menyerap energi api emas, kekuatannya secara mengesankan telah menembus ke alam Raja Bela diri LF2. Setelah itu, Linlong kemudian mulai menyambar api roh di tubuh sesepu itu. Setelah menghabiskan banyak tenaga dan waktu, Linlong sepenuhnya menyempurnakan dan menyerap api roh atribut angin pihak lain. Sebelumnya, sesepu tidak menyebut nama roh api. Setelah berpikir sebentar, Linlong memutuskan untuk mengeluarkan tiga kata dari empat kata, api emas dan menamai api roh atribut angin sebagai api angin. Setelah sepenuhnya menyerap dan menyempurnakan api roh atribut angin, posisi api emas di dantiannya digantikan oleh api roh atribut angin. Hmm, lumayan. Merasakan energi api roh atribut angin di dantiannya, Linlong tidak bisa menahan senyum. Setelah mendapatkan api roh atribut angin, langkah selanjutnya adalah memasuki alam rahasia tingkat berikutnya dan mendapatkan api roh Tian Xin dan api roh S Surgawi. Suamiku, aku sudah lama merenung, tapi aku masih belum bisa memahaminya. Pada saat itu, Song Xiao Feng, yang sedang menatap ke empat dinding aula, mau tidak mau berkata kepada Linlong. Saat Linlong menyerap dan menyempurnakan api roh, dia bosan sampai mati dan secara alami memusatkan perhatiannya pada dinding aula. Namun, sekeras apapun dia berpikir, dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Jangan khawatir, dengan suamimu di sini, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Linlong tidak bisa menahan senyum. Dia tidak membuang waktu lagi dan mulai merenung dengan serius. Setelah beberapa waktu, dia sekali lagi meneriakkan istilah rune yang aneh. Saat dia bernyanyi, dia sekali lagi berjalan mengitari aula. Setelah belasan napas, tiba-tiba dia membanting telapak tangannya ke dinding. Bang! Setelah suara keras, tembok itu benar-benar terbuka, dan kemudian sebuah lorong muncul di depan mereka. Tak perlu dikatakan lagi, ini tentu saja merupakan jalan menuju alam rahasia tingkat berikutnya. Aku ingin tahu apa yang ada di level selanjutnya. Song Xiao Feng mau tidak mau berkata. Lagi pula, tidak mengherankan jika akan ada beberapa pos pemeriksaan di dunia rahasia seperti itu. Kita akan tahu begitu kita masuk. Mengatakan itu, Lin Long masuk lebih dulu, sementara Song Xiao Feng mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan beberapa saat, mata mereka tiba-tiba terbuka. Itu adalah aula yang persis sama seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah di tengah aula, terdapat platform batu yang tidak terlalu tinggi. Platform batu itu terbuat dari batu giok. Namun, bukan ini yang menarik perhatian Lin Long dan Song Xiao Feng. Perhatian mereka terfokus pada bagian tengah platform batu, di mana terdapat dua kotak batu giok. Ada dua kelompok api roh yang menyala di dalam kotak batu giok. Yang satu jelas merupakan atribut api Spirit Fire, sementara yang lainnya adalah atribut S Spirit Fire. Suamiku, apakah itu api spiritual Tian Xin dan api spiritual S Surgawi? Lagu Xiao Feng tidak bisa tidak bertanya. Benar, itu adalah dua api roh. Lin Long mengangguk. Dengan penglihatannya, dia tidak perlu melihat atau menganalisa untuk memastikan bahwa kedua api roh inilah yang dia cari. Itu hebat. Berpikir bahwa Suranran dan Su Qingqing akan segera mendapatkan dua api roh ini, Song Xiao Feng merasa senang. Mengatakan itu, dia langsung berjalan mendekat. Hati-hati, Lin Long tiba-tiba berteriak. Namun, sebelum Song Xiao Feng bisa bereaksi, dahinya sudah membentur sesuatu. Ini, Song Xiao Feng mau tidak mau mengambil langkah mundur. Di saat yang sama, dia juga merasakan jelas ada semacam energi yang menghalangi di depannya. 888 Suamiku, apa ini? Lagu Xiao Feng tidak bisa tidak bertanya. Untungnya, benda ini tidak memulai serangan. Kalau tidak, Song Xiao Feng akan lengah. Setelah melihat lebih dekat, Lin Long berkata, ini seharusnya menjadi lapisan energi pelindung lain dalam Runic Magic Array. Kita sudah sampai. Mengapa pemilik dunia rahasia ini membuat penghalang seperti itu? Lagu Xiao Feng bertanya. Mungkin mereka tidak ingin orang-orang yang masuk ke sini dengan mudah mendapatkan kedua jenis api spiritual ini. Lin Long menebak dan mulai memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia mengangguk sambil berpikir. Suamiku, apakah kamu sudah menemukan cara untuk memecahkannya? Song Xiao Feng mau tidak mau bertanya dengan gembira. Iya, Lin Long mengangguk. Meskipun terlihat sederhana, jika dia tidak mempelajari beberapa Runic Magic Array keluarga Liu dari tetua, tidak akan mudah untuk memecahkannya. Jelas sekali bahwa pemiliknya telah memasang penghalang seperti itu pada langkah terakhir untuk mencegah orang luar mendapatkan kedua jenis api spiritual ini. Dapat dikatakan bahwa jika tetua itu bukan leluhur keluarga Liu dan mengetahui pengetahuan keluarga Liu tentang susunan sihir rahasia, Lin Long perlu menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk memecahkannya. Itu hebat, melihat Lin Long mengangguk, Song Xiao Feng tentu saja senang. Segera, Lin Long memecahkan rintangan terakhir dan datang ke hadapan dua jenis api spiritual bersama Song Xiao Feng. Setelah memeriksanya dengan cermat dan memastikan bahwa tidak ada masalah, Lin Long mengambil kedua jenis api spiritual itu. Setelah membawanya pergi, dia segera meninggalkan dunia rahasia dan terbang menuju kota Cu Si bersama Song Xiao Feng. Mereka berdua baru berada di kota Gutan dalam waktu singkat, namun dalam waktu singkat ini, kota Gutan telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Ini karena kekuatan nomor satu di kota Gutan, keluarga Liu, telah menurun secara misterius. Bagi Lin Long, yang tahu sudah berapa kali hal seperti itu terjadi, jadi dia tentu saja tidak memasukkannya ke dalam hati. Segera, dia dan Song Xiao Feng kembali ke keluarga Lin di kota Cu Si. Melihat Lin Long dan Song Xiao Feng telah kembali dengan selamat dan bahkan membawa kembali api spiritual Tian Xin dan api spiritual Surgawi, Su Ran Ran, Su Qing Qing, Lin Qing Shan, dan yang lainnya secara alami sangat gembira. Bahkan Su Ran Ran yang mantap memeluk Lin Long erat-erat di depan Lin Qing Shan dan yang lainnya. Setelah keduanya memperoleh api spiritual, mereka secara alami menemukan tempat untuk menelitinya. Melihat mereka berdua pergi dengan gembira, Lin Qing Shan menoleh ke Lin Long dan berkata, Lama, Guo Lu berkata bahwa ada alam mistik di bawah klan Lin kita. Bisakah kamu menemukan cara untuk memasukkannya? Jika mereka bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari tempat rahasia, bahkan api spiritual, itu pasti akan meningkatkan kekuatan keluarga Lin. Oleh karena itu, Lin Qing Shan secara alami menantikannya. Namun, Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakek, memang ada alam mistik di bawah sana. Saya juga telah masuk dan melihat-lihat, tetapi barang-barang di dalamnya telah lama diambil. Tidak ada barang berharga yang tersisa. Dalam kehidupan ini, dia secara alami tidak masuk, tapi dia tidak bisa mengatakan itu. Oleh karena itu, dia berbohong kepada Lin Qing Shan dan mengatakan bahwa dia telah masuk, tetapi tidak menemukan sesuatu yang berguna. Lin Qing Shan tentu saja tidak meragukan kata-kata Lin Long, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan menyesal, saya pikir ada sesuatu yang berharga di sini. Kakek, jangan khawatir. Dengan adanya cucumu, keluarga Lin kita tidak akan kekurangan hal-hal baik. Lin Long tersenyum dengan tenang. Lama sekali, saya tidak mengatakan bahwa Anda belum memberi kami cukup. Saya hanya ingin keluarga Lin kami mendapatkan lebih banyak, kata Lin Qing Shan. Setelah Lin Long menjadi lebih kuat, keluarga Lin telah menerima banyak metode budidaya, keterampilan bela diri, dan bahkan pil obat dan pedang rune darinya. Mereka tidak bisa meminta lebih banyak. Kakek, aku tahu, jawab Lin Long. Kakek, saat aku pergi ke kota kolam kuno kali ini, aku memperoleh beberapa formasi serangan gabungan. Aku ingin anggota keluarga Lin kita membiasakan diri dengan formasi ini. Dengan cara ini, bahkan jika musuh kuat datang, keluarga Lin kita akan mampu untuk menghadapinya dengan mudah, kata Lin Long. Tentu saja, Lin Long mengacu pada formasi 5 Gajah Cian, formasi Cian 4 Hounds, dan formasi 13 Elang. Formasi ini secara alami sangat mendalam. Namun, karena kemampuannya yang kuat dalam studi rune dan pengetahuan mendalam tentang formasi rune keluarga Liu dari tetua keluarga Liu, Lin Long secara alami dapat dengan cepat memahami dan menguasai ketiga formasi rune ini. Formasi rune yang bisa digunakan untuk serangan gabungan. Mendengar kata-kata Lin Long, Lin Qing Shan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia pernah mendengar tentang formasi rune seperti itu, tetapi dia tidak menyangka akan ada formasi rune seperti itu di kota kolam kuno tidak jauh dari mereka. Dia tidak menyangka Lin Long mendapatkan formasi rune seperti itu. Susunan sihir rahasia ini sangat mendalam. Dengan kekuatan keluarga Liu kita, akan sangat sulit untuk menemukan seseorang yang cocok untuk susunan sihir ini. Namun, setelah modifikasiku, beberapa orang akan dapat memahami dan mengolahnya, kata Lin Long dengan sebuah senyuman. Itu bagus. Mendengar kata-kata Lin Long, Lin Qing Shan tidak bisa menahan senyum. Dengan cara ini, keluarga Liu kita akan menjadi lebih kuat. Dalam beberapa hari berikutnya, selain menemani para gadis, Lin Long juga menghabiskan waktu luangnya mempelajari cara menyederhanakan formasi rune ini agar orang dapat menguasainya dengan lebih mudah. Meskipun kekuatan formasi rune pasti akan jauh lebih lemah dengan cara ini, sudah sangat bagus jika keluarga Lin bisa menguasainya. Bagaimanapun, keluarga Lin jauh lebih lemah daripada keluarga Liu. Sekitar sepuluh hari kemudian, Lin Long membuat versi sederhana dari tiga formasi rune dan mengajarkannya kepada Song Xiao Feng pada saat yang bersamaan. Dia meminta Song Xiao Feng untuk mengajari keluarga Lin ketiga formasi rune ini di masa depan. Setelah itu, Lin Long mengucapkan selamat tinggal pada gadis-gadis itu dan menuju ke wilayah timur. Waktu tidak menunggu siapapun, jadi dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Meskipun gadis-gadis itu enggan melepaskannya, mereka tahu bahwa Lin Long melakukan ini demi kebaikan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka menahan rasa sakit dan membiarkan Lin Long pergi. Langkah Lin Long selanjutnya adalah pergi ke markas besar Sekte Iblis di wilayah timur dan memikirkan cara untuk mendapatkan harta karun Sekte Iblis, Api Seribu Iblis. Sekte Iblis sangat kuat dan memiliki perlindungan formasi rune. Mustahil baginya untuk masuk dan mendapatkan api spiritual. Oleh karena itu, dia harus membuat rencana untuk mendapatkan api spiritual. Hanya dalam satu hari, Lin Long tiba di sebuah kota dekat markas besar Sekte Iblis, Kota Cahaya Bulan. Berpikir bahwa dia seharusnya bisa melihat orang-orang dari Sekte Iblis di tempat ramai, Lin Long berjalan ke sebuah kedai minuman yang tampaknya berjalan dengan baik di Kota Cahaya Bulan. Begitu dia memasuki kedai minuman, Lin Long melihat seorang pria muda membanting telapak tangannya ke atas meja dan berkata dengan tegas, Penjaga toko, saya dari Sekte Suci. Beraninya kamu mengambil uang saya. Pakaian pemuda itu memperjelas bahwa dia berasal dari Sekte Iblis. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa dia berasal dari Sekte Suci adalah karena orang-orang dari Sekte Iblis tidak mengakui bahwa mereka adalah anggota Sekte Iblis. Bagi mereka, mereka mengembangkan Sekte Suci. Setelah mengatakan itu, pemuda itu dengan bangga mengeluarkan tanda pinggang di tubuhnya. Label pinggangnya bergambar binatang buas yang memamerkan taringnya. Itu sangat hidup sehingga sepertinya akan keluar dari ikat pinggangnya kapan saja. Ini adalah tanda pinggang yang melambangkan identitas orang-orang dari Sekte Iblis. Namun, tidak semua orang bisa memakai Y-Stack ini. Hanya mereka yang memiliki status tertentu di Sekte Iblis yang bisa memakainya. Warna label pinggang menunjukkan statusnya. Label pinggang pemuda itu berwarna abu-abu, yang berarti statusnya di Sekte Iblis tidak tinggi. Namun, meski begitu, dia sudah lebih unggul dari yang lain. Bagaimanapun, sebagian besar murid Sekte Iblis tidak memiliki kualifikasi untuk memakai ikat pinggang. Begitu dia melihat label pinggangnya, ekspresi pemilik toko langsung berubah jelek. Dia segera tersenyum meminta maaf dan berkata, Jadi itu Anda, Tuan. Saya salah. Nanti Tuan, Anda bisa datang ke kedai ini tanpa biaya apapun. Itu dia, kata pemuda itu dengan bangga. Jelas sekali dia masih belum puas. Sambil mengertakkan gigi, penjaga toko mengeluarkan sekantong koin dan menyerahkannya. Ini adalah tanda kecil penghargaan saya. Saya harap Anda memaafkan saya. Setelah mengambil sekantong koin dan menimbangnya di tangannya, pemuda itu merasa puas. Namun, dia tetap berkata, penjaga toko, di masa depan, buka matamu. Jangan menyinggung perasaanku lagi. Ya ya ya, kata penjaga toko berulang kali. Melihat penampilan penjaga toko yang patuh, pemuda itu pergi dengan angkuh. Penjaga toko hanya bisa menggelengkan kepala dan mengutuk kesialannya. Markas besar Sekte Iblis sangat dekat dengan tempat ini. Beraninya dia menyinggung seseorang yang berstatus di Sekte Iblis. Tentu saja, tidak semua orang di Sekte Iblis seperti ini. Hanya sebagian dari mereka yang memanfaatkan posisinya untuk menindas orang lain. Orang-orang dari Sekte Iblis ini terlalu tercelah. Suatu hari nanti, mereka akan diusir dari kota Fah sebulan. Beberapa prajurit tidak tahan lagi dan mengutuk dengan suara rendah. Pelankan suaramu. Jangan biarkan orang-orang dari Sekte Iblis mendengarmu. Kalau tidak, mereka pasti akan datang mencari masalah. Orang-orang di samping para prajurit ini berkata dengan tergesa-gesa. Memikirkan betapa kuatnya orang-orang dari Sekte Iblis, orang-orang ini tidak berani berbicara lagi. Mereka hanya bisa meminum anggur mereka dengan murung. Tuan, apa yang ingin Anda pesan? Pada saat ini, pelayan kembali sadar dan melihat Linlong berjalan ke dalam kedai. Tidak perlu, Linlong langsung masuk setelah mengatakan ini. Dia datang untuk melihat apakah dia bisa bertemu seseorang dari Sekte Iblis. Sejak dia bertemu seseorang seperti ini, dia tentu saja harus mengikutinya. Cek-cek, penjaga toko itu bahkan lebih penakut daripada tikus. Kata pemuda itu dengan bangga sambil berjalan. Dia tidak tahu ada seseorang yang mengikuti di belakangnya. Dengan uang ini, ayo kita bersenang-senang dulu. Setelah itu, saya akan mulai berbisnis. Saat dia berbicara, pemuda itu mengubah arahnya dan berjalan menuju sisi lain. Linlong, yang mengikutinya, menyadari bahwa dia telah datang ke rumah bordil. Setelah membayar, dia memesan seorang gadis dan memasuki kamar. Saat dia hendak menunggu gadis itu datang dan bersenang-senang, pemuda itu langsung ketakutan setengah mati. Karena seseorang muncul di kamarnya tanpa suara. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara gemetar. Seseorang memasuki ruangan ini tanpa dia sadari. Tak perlu dikatakan lagi, pihak lain pasti lebih kuat darinya. Apalagi pihak lain masuk tanpa alasan. Dia pasti sedang mencari masalah. Oleh karena itu, dia secara alami takut. Biarkan gadis itu pergi dulu. Ada urusan yang ingin ku bicarakan denganmu. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Pemuda itu buru-buru berkata kepada orang di luar. Katakan pada Xiao Cui untuk tidak datang duluan. Aku akan tidur dulu. Aku akan meneleponnya nanti. Oke, orang di luar menjawab. Selama anda membayar, tempat seperti ini tidak peduli apa yang anda lakukan di dalamnya. Kemudian, pemuda itu berkata dengan ekspresi pahit, bolehkah saya tahu ada urusan apa anda dengan saya? Setelah mengatakan itu, melihat perhatian Linlong tidak tertuju padanya, dia segera bergegas keluar ruangan. Dia tidak bisa melihat kekuatan Linlong dan berpikir bahwa Linlong hanya sedikit lebih kuat darinya. Oleh karena itu, dia secara alami berpikir jika dia bergegas keluar, para ahli di rumah bordil ini akan membantunya memblokir Linlong. Rumah bordil semacam ini diawasi oleh beberapa seniman bela diri yang kuat. Para pejuang ini pasti lebih kuat darinya. Menurutnya, dia pasti bisa mengalahkan Linlong. Oleh karena itu, dia mengambil risiko karena putus asa. Namun, sebelum dia sempat melangkah maju, tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Ini karena kekuatan jari Linlong diam-diam menyerang tubuhnya. 889 Pemuda itu segera berlutut di tanah dan memohon ampun. Tolong bermurah hati dan lepaskan aku. Aku akan melepaskanmu kali ini. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk berbicara, kata Linlong acuh tak acuh. Saya tahu, saya tahu, kata pemuda itu berulang kali. Kapan dia menyinggung orang yang begitu kuat? Wajahnya dipenuhi rasa takut dan gentar, tapi jauh dilubuk hatinya, dia ingin menangis. Dia bersumpah bahwa dia belum pernah melihat Linlong dan tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung perasaannya. Mungkinkah di ahli yang dikirim oleh salah satu musuhnya? Dia hanya bisa berspekulasi dalam hatinya. Apa yang bisa saya bantu? Jika saya bisa membantu, saya tidak akan ragu melewati api dan air. Pemuda itu bertanya dengan tergesa-gesa. Siapa namamu? Kamu di divisi mana? Linlong bertanya. Pemuda itu sangat lemah dan tidak mungkin dia berada di markas besar Sekte Iblis. Itu sebabnya Linlong bertanya. Saya dari Aula Burung Walet Terbang dari Sekte Iblis. Nama saya Qian Lei dan saya adalah bawahan dari Aula Master Sun Zheng, jawab pemuda itu. Aula Burung Walet Terbang. Linlong menganggup dan berkata, bagaimana kamu mendapatkan tanda pinggang itu? Berdasarkan pemahamannya tentang Sekte Iblis, Qian Lei sangat lemah sehingga mustahil baginya untuk mendapatkan tanda seperti itu. Sun Zheng adalah pamanku. Selama periode waktu ini, Flying Swallow Hall kami memperoleh token pinggang baru. Karena tidak ada kandidat yang cocok untuk itu, dia memberikannya kepadaku dan memintaku untuk menggunakannya untuk jangka waktu tertentu. Qian Lei berkata dengan wajah pahit. Dia baru mendapatkan token pinggang selama beberapa hari sebelum dia bertemu seseorang seperti Linlong. Linlong mengerti saat mendengar apa yang dikatakan Qian Lei. Kamu dari Flying Swallow Hall, jadi kamu harusnya tahu tentang Soaring Eagle Hall. Di mana lokasinya? Linlong bertanya lagi. Linlong menanyakan pertanyaan ini karena aliran sesat memiliki ratusan cabang dengan berbagai ukuran. Oleh karena itu, meskipun dia adalah anggota Sekte Jahat, mustahil baginya untuk memiliki pemahaman mendetail tentang cabang-cabang tersebut. Faktanya, dia mungkin belum pernah mendengar tentang beberapa di antaranya. Tuan muda, pasukan elang melonjak tidaklah lemah. Pemimpin Aula sudah mencapai alam Maharaja Bella diri peringkat tiga. Tidak hanya itu, dia berhubungan baik dengan beberapa tetua di markas besar, Qian Lei buru-buru berkata setelah mendengar perkataan Linlong pertanyaan. Dia tidak mengkhawatirkan Linlong, tapi dia ingin menggunakan metode ini untuk membuat Linlong menurunkan kewaspadaannya. Itu bukan urusanmu. Pokoknya, bawa saja aku ke tempat Soaring Eagle Hall berada, kata Linlong dengan tenang. Oke, Qian Lei segera merespons. Segera setelah itu, Linlong langsung meminta Qian Lei untuk membawanya ke pasukan elang melonjak. Uangnya terbuang sia-sia begitu saja, dan Qian Lei tentu saja sangat tertekan. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia tidak berani mengatakan tidak. Pasukan elang melonjak juga berada di kota Fa sebulan. Oleh karena itu, Qian Lei segera membawa Linlong ke tempat Soaring Eagle Squad berada. Itu adalah rumah besar, dan di permukaan, orang yang tinggal di sini pastilah orang kaya dan berkuasa, tapi siapa sangka kalau itu adalah cabang aliran sesat yang cukup kuat. Pasukan elang melonjak sangat kuat, dan bisa dikatakan cukup terkenal di antara banyak cabang Sekte Iblis. Alasan mengapa Linlong mencari pasukan elang melonjak bukan karena reputasinya di Sekte Iblis, tetapi karena dia mencari ketua balai cabang ini. Temukan Master Aula Cabang ini dan jadilah bawahan Aula Cabang ini. Kemudian, andalkan kekuatan Anda sendiri untuk memasuki markas Sekte Iblis dan dapatkan 10 ribu api iblis. Alasan dia melakukan ini adalah karena cara ini paling aman. Adapun kenapa dia mencari Hallmaster dari Soaring Eagle Squad, itu karena dia mendengar beberapa cerita tentang Hallmaster dari Soaring Eagle Squad di kehidupan sebelumnya. Berdasarkan cerita-cerita ini, jika dia ingin menyelinap ke dalam pasukan elang melonjak sebagai orang luar dan menjadi murid Sekte Iblis, ketua Aula Pasukan Elang Melonjak tidak akan berani menolak. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di pintu masuk halaman. Siapa kamu, dan apa yang kamu lakukan di sini? Para penjaga di pintu masuk segera menatap mereka dengan tajam. Meskipun mereka merasa Kian Le seharusnya berasal dari Sekte Iblis, ada begitu banyak orang di Sekte Iblis, bagaimana mereka bisa mengenali Kian Le? Saya Kian Le, dari Soaring Swallow Hall. Ini adalah tanda pinggang saya. Saat dia berbicara, Kian Le mengeluarkan tanda pinggangnya. Begitu dia mengeluarkan token pinggangnya, dia langsung menjadi percaya diri, karena dengan status orang-orang ini di pintu masuk, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan token pinggang seperti itu. Jadi itu Tuhan, meskipun kekuatan Kian Le tidak kuat, tanda pinggang mewakili status Kian Le. Oleh karena itu, ketika mereka melihat tanda pinggang, ekspresi para penjaga segera berubah, dan mereka dengan cepat menjadi hormat. Kemudian, setelah melihat lebih dekat dan memastikan bahwa di token pinggang terdapat tulisan, Soaring Swallow Hall, di atasnya, salah satu penjaga buru-buru membawa Lin Long dan Kian Le ke halaman, dan meminta mereka menunggu di aula. Segera, seorang pria parubaya masuk ke aula. Dia awalnya sombong, dan ketika dia melihat kekuatan Kian Le dan Lin Long rata-rata, wajah pria parubaya itu menunjukkan ekspresi jijik. Saya adalah Wakil Ketua Aula Pasukan Elang Melonjak, Zhao Wen. Ada urusan apa dengan Pasukan Elang Melonjak, kata pria parubaya itu. Bukan masalah besar, tapi saudara ini ingin bertemu dengan Ketua Aulamu. Sudut mulut Kian Le bergerak-gerak saat dia berkata, Siapa kamu? Menurutmu apakah Ketua Aula adalah seseorang yang bisa kamu temui kapanpun kamu mau? Ketika dia mendengar kata-kata Kian Le, ekspresi pria parubaya itu langsung menjadi gelap. Jika Kian Le ingin bertemu dengan Ketua Aula, ekspresinya mungkin akan lebih baik, karena Kian Le jelas berasal dari Sekte Iblis, dan Lin Long sama sekali tidak memiliki karakteristik dari Sekte Iblis. Jadi itu Wakil Ketua Aula. Saya adalah murid yang diambil oleh Ketua Aula beberapa tahun yang lalu. Kali ini, saya datang untuk bergabung dengan Pasukan Elang Melonjak dan menjadi murid dari Sekte Iblis. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Kamu adalah murid Ketua Aula. Zao Wen bertanya dengan ekspresi bingung. Dalam kesannya, Ketua Aula Pasukan Elang Melonjak tidak pernah menerima murid manapun di luar. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan segera membiarkan muridnya bergabung dengan Sekte Iblis. Tidak mungkin seseorang datang bergabung dengan Sekte Iblis setelah sekian lama. Itu benar. Pada saat itu, Ketua Aula melihat bahwa bakatku tidak buruk, dan dia menghargai bakatku. Namun, karena dia sibuk, dia tidak bisa membiarkanku bergabung dengan Sekte Iblis. Lin Long menjawab. Zao Wen tidak mempercayainya, tetapi dia merasa Lin Long tidak akan berani datang ke Pasukan Elang Melonjak dan berbohong seperti ini. Oleh karena itu, dia berkata dengan hati-hati, mohon tunggu sebentar, saya akan memberitahu Ketua Aula tentang hal ini. Dengan itu, dia berdiri dan meninggalkan Aula. Tidak lama kemudian, Zao Wen masuk bersama Pria Parubaya lainnya. Pria Parubaya ini berwajah persegi dan ekspresinya sangat serius. Ada aura bermartabat di wajahnya. Tuan, sudah lama tidak bertemu. Meskipun Lin Long belum pernah melihat Ketua Aula dari Pasukan Elang Melonjak, dan hanya mengetahui nama Ketua Aula melalui Qian Lei, dia masih tahu bahwa Pria Parubaya ini adalah Ketua Aula Pasukan Elang Melonjak, Luzi. Luzi secara alami tahu bahwa dia tidak menerima murid manapun di luar. Oleh karena itu, dia datang untuk menangkap Lin Long dan melihat apa sebenarnya yang sedang dilakukan Lin Long. Namun, ketika dia melihat ekspresi serius Lin Long, dia menekan pemikiran ini. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya dilakukan bocah ini. Dengan pemikiran seperti itu, dia berkata kepada Zao Wen, Zao Wen, pergi dulu. Alasan mengapa Luzi melakukan ini secara alami karena rahasia di hatinya. Rahasia ini membuatnya menghubungkannya dengan Lin Long saat ini. Inilah yang dimaksud dengan memiliki hati nurani yang bersalah. Tidak hanya Zao Wen, Qian Lei juga dipanggil keluar. Begitu keduanya pergi, wajah Luzi langsung menjadi gelap. Brat, siapa sebenarnya kamu? Aku belum pernah menerima murid sepertimu. Kamu memang tidak menganggapku sebagai murid. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Luzi terkejut dan langsung bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Dia tidak menyangka Lin Long akan menjawab dengan lugas. Saya ingin bergabung dengan Pasukan Elang Melonjak dan menjadi murid Sekte Iblis. Kata Lin Long. Kecuali Anda tinggal di Pasukan Elang Melonjak selama lima tahun dan membiasakan diri dengan seni bela diri dasar Sekte Iblis, mustahil bagi Anda untuk menjadi murid Sekte Iblis. Luzi berkata dengan dingin. Bukanlah tugas yang mudah untuk bergabung dengan Sekte Iblis. Terlebih lagi, aku tidak akan menerima metodemu sama sekali. Luzi menambahkan. Ada satu hal lagi yang tidak dia katakan. Jika Lin Long tidak memiliki status tinggi, dia tidak akan membiarkannya keluar dari Pasukan Elang Melonjak dengan mudah. Bagaimana jika aku mengetahui sesuatu? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang Anda tahu? Mendengar kata-kata Lin Long, Luzi langsung mengerutkan kening. Dia punya rahasia yang tidak bisa diketahui orang lain. Pada saat ini, dia bahkan berpikir untuk membunuh Lin Long karena kata-kata Lin Long berarti dia benar-benar mengetahui sesuatu. Tidak ada, aku hanya tahu bahwa kamu dan seorang wanita dari altar utama Sekte Iblis, kata Lin Long. Bagaimana Anda tahu? Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Murid Luzi menyusut saat dia menanyakan pertanyaan ini berturut-turut. Baru saja, dia masih memiliki secerca harapan bahwa Lin Long tidak mengetahui hal seperti itu. Dia tidak menyangka Lin Long akan mengatakan hal seperti itu. Dia sangat senang saat ini. Jika dia mengusir Lin Long begitu mereka bertemu, Lin Long mungkin akan langsung mengungkapkan rahasia seperti itu di depan Zhao Wen. Jika itu terjadi, akan merepotkan. Siapa saya tidak penting? Yang penting saya tahu tentang ini. Tentu saja, jika Anda mengizinkan saya memasuki Sekte Iblis dan menjadi murid Anda di permukaan, saya akan mengubur masalah ini jauh di dalam hati saya. Lin Long tersenyum polos. Berat, apakah kamu tidak takut aku akan membungkamu? Lu Ziyi menatap Lin Long. Jika saya takut, saya tidak akan datang, kata Lin Long. Kamu tidak takut, tapi aku akan membuatmu takut. Saat dia mengatakan itu, Lu Ziyi langsung mengulurkan tangan untuk meraih Lin Long. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Long tidak kuat, jadi dia berencana untuk menangkap Lin Long terlebih dahulu dan kemudian menanyakannya secara detail bagaimana dia tahu tentang masalah ini. Lin Long tentu saja tidak akan ditangkap begitu saja. Dia segera mengulurkan tangannya untuk memblokir. Begitu Lin Long bergerak, Lu Ziyi tahu bahwa Lin Long tidaklah sederhana. Dia bukanlah seseorang yang bisa diatangani dengan mudah. Namun, bagaimana mungkin dia yang telah diancam oleh Lin Long menyerah hanya karena Lin Long tidak lemah. Segera, dia langsung mengaktifkan ki mendalam dan api spiritual di tubuhnya dan kemudian menamparkan telapak tangannya ke arah Lin Long. Meskipun Lin Long telah menunjukkan kekuatan yang besar pada saat itu, menurutnya, Lin Long sama sekali bukan tandingannya jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Lu Ziyi menyerang dengan telapak tangannya, dan seluruh aula tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dalam sekejap, pecahan es mengembun di sekitar Lin Long. Itu sebenarnya adalah api spiritual atribut es yang cukup kuat. Lin Long sedikit terkejut. Namun, mengapa dia peduli dengan api spiritual seperti itu? Segera, dia mengaktifkan api spiritual logam miliknya. Begitu api spiritual logam muncul, suhu di sekitarnya langsung naik dalam garis lurus. Pecahan es yang baru saja mengembun langsung berubah menjadi uap air dan menghilang. Situasi ini menyebabkan ekspresi Lu Ziyi berubah drastis. Dia tahu bahwa terlepas dari apakah itu api spiritual Lin Long atau kekuatannya, Lin Long jauh lebih kuat darinya. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa gigit peluru dan menyerang dengan telapak tangannya. Energi telapak tangan menghantam, dan dengan keras, Lu Ziyi langsung terlempar. Dia menabrak pilar dan langsung menyebabkan sebagian aulah runtuh. Serangan Lin Long tidak hanya mengenai Lu Ziyi, tetapi juga melukainya dengan serius. Sementara Lu Ziyi sedang berjuang untuk bangun, Lin Long telah muncul di hadapannya seperti hantu dan langsung memberikan beberapa batasan pada tubuh Lu Ziyi. 890. Pembatasan macam apa ini? Ekspresi Lu Ziyi berubah drastis ketika dia merasakan bahwa pembatasan Lin Long jelas tidak biasa. Aku akan menjelaskannya padamu saat aku punya kesempatan. Lin Long tersenyum tipis. Pada saat ini, orang-orang dari pasukan elang melonjak telah menyerbu masuk. Melihat Lu Ziyi terbaring di tanah dengan luka serius, mereka semua berteriak, Hall Master, kamu baik-baik saja. Saat mereka berbicara, mereka secara alami memandang Lin Long dengan waspada. Ini karena Lin Long dan Lu Ziyi telah bersama di seluruh aulah sebelumnya. Selain Lin Long, tidak ada orang lain yang bisa membuat Lu Ziyi terlihat begitu menyedihkan. Mungkinkah anak ini melukai ketua balai? Selain Zhao Wen, pemikiran yang sama terlintas di benak orang-orang dari pasukan elang melonjak. Dengan pemikiran ini, mereka secara alami siap menunggu perintah Lu Ziyi. Begitu Lu Ziyi memberi perintah, mereka akan segera mengerumuni dan menyerang Lin Long. Zhao Wen memasang ekspresi aneh karena Lin Long dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah murid Lu Ziyi. Namun, bagaimana mungkin ada murid muda yang bisa mengalahkan gurunya? Semuanya, mundur. Saya baru saja berdebat dengan murid saya. Lu Ziyi mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang yang hadir. Pria muda ini adalah murid Hall Master. Muridnya bahkan lebih kuat dari tuannya. Ada perdebatan yang hampir merenggut nyawa seseorang. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak mereka. Meskipun orang-orang ini tidak mengatakannya, Lu Ziyi tahu bahwa mereka akan berpikiran demikian. Oleh karena itu, Lu Ziyi berkata lagi, saya menggunakan terlalu banyak tenaga sekarang. Agar tidak menyakitinya, saya menarik kembali kekuatan telapak tangan saya. Saya tidak mengendalikannya dengan baik dan terjadi serangan balasan, dan saya melukai diri saya sendiri. Penjelasan ini membuat segalanya menjadi lebih baik. Meskipun Zhao Wen masih ragu, karena ketua balainya telah mengatakannya, bagaimana dia bisa terus mengajukan pertanyaan. Karena perkataan Lu Ziyi, orang-orang di sekitarnya juga menghela nafas lega dan tidak lagi menatap Linlong dengan waspada. Baiklah, Zhao Wen, mintalah seseorang untuk menangani ini. Saya akan berbicara dengan murid saya, kata Lu Ziyi. Ini jelas merupakan waktu untuk memperkenalkan Linlong kepada orang-orang dari pasukan Elang Melonjak. Namun, Lu Ziyi dengan murung menyadari bahwa dia bahkan tidak mengetahui nama murid murahannya. Setelah datang ke ruangan lain, Lu Ziyi bertanya dengan ekspresi jelek, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Linlong telah membatasi dirinya, dan kekuatannya jelas lebih rendah dari Linlong. Terlebih lagi, Linlong mempunyai sesuatu pada dirinya, apalagi yang bisa dia lakukan selain berkompromi. Saya sudah mengatakan bahwa saya hanya ingin memasuki Sekte Iblis. Linlong tersenyum tipis. Sesederhana memasuki Sekte Iblis, Lu Ziyi tidak mempercayainya. Kamu seharusnya tidak menanyakan pertanyaan seperti itu. Ekspresi Linlong berubah dingin saat aura kuat segera terpancar darinya. Merasakan kekuatan Linlong, Lu Ziyi hanya bisa tersenyum pahit. Kamu mempunyai dua jalan saat ini. Yang pertama adalah mematuhiku dan membiarkan aku menjadi murid aliran sesat. Kemudian, kamu akan mencari kesempatan untuk memasuki markas besar aliran sesat itu. Dari Demon Linlong dari Lin of Long of Of, Linlong punya Ziyi sesuatu. Lin of of Linlong dari, tadinya adalah Sekte. Itu, Lin dari Lin. Lin, panjang dari Lin adalah, Lin dari Was, dari Wang dari. Itu benar. Linlong mengangguk, lalu melanjutkan, pilihan kedua adalah tidak menaatiku dan dibunuh di tempat. Linlong dari, dari Linlong, aku punya. Dari itu. Pada saat ini, dia bahkan tidak berpikir untuk berkompromi untuk sementara waktu dan memikirkan cara untuk melarikan diri di masa depan. Ini karena dia menemukan bahwa pembatasan Linlong sangat aneh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diatasi sama sekali. Saya ingin jawaban yang pasti, kata Linlong. Saya memilih opsi pertama. Lu Ziyi tersenyum pahit. Baiklah, kalau begitu kamu harus melakukan yang terbaik untuk memberiku kesempatan memasuki altar utama, kata Linlong. Namun, jika kamu ingin memasuki altar utama, kamu harus memiliki seni bela diri yang kuat dari Sekte Iblis. Kamu jelas-jelas bukan anggota Sekte Iblis sebelumnya, jadi bagaimana kamu bisa melakukan itu? Lu Ziyi mau tidak mau bertanya. Sekte Iblis tidak menerima sembarang orang. Bahkan jika Anda kuat, jika Anda tidak menggunakan seni bela diri Sekte Iblis, Anda tetap akan ditolak oleh Sekte Iblis. Sederhana saja, kamu hanya perlu mengajariku seni bela diri di Soaring Eagle Hall milikmu, kata Linlong dengan tenang. Dengan pemahaman dan pengalaman Linlong, serta niat Yin dalam berlian terisak darah dan pangeran ketiga, tidak sulit bagi Linlong untuk mempelajari seni bela diri dari Sekte Iblis. Linlong secara alami meremehkan seni bela diri Soaring Eagle Squad. Namun, dia sekarang adalah murid dari Pasukan Elang Melonjak. Jika dia bahkan tidak mengetahui seni bela diri Pasukan Elang Melonjak, hal itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Baiklah, Lu Ziyi mengangguk. Kapan altar utama akan merekrut murid? Apa syarat untuk masuk? Linlong lalu bertanya. Dalam dua atau tiga bulan. Saat itu, altar utama akan mengadakan kompetisi seni bela diri. Murid dari masing-masing cabang dapat berpartisipasi. Selama mereka menduduki peringkat beberapa teratas, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid resmi. Dari Sekte Iblis dan masuk ke altar utama, jawab Lu Ziyi. Oh, masih ada waktu yang lama, kata Linlong. Kemudian, dia berpikir sejenak dan bertanya. Lalu, apakah ada alam mistik yang memiliki api roh dari Sekte Iblis? Dalam kehidupan sebelumnya, Linlong tidak peduli dengan api roh yang cocok untuk Sekte Iblis. Oleh karena itu, dia tidak tahu alam mistik mana yang memiliki api roh seperti itu. Yang disebut api roh dari Sekte Iblis mengacu pada api roh yang cocok dengan seni bela diri Sekte Iblis dan lebih cocok untuk Sekte Iblis. Kebanyakan ahli Sekte Iblis menggunakan api roh semacam itu. Tentu saja, mereka juga bisa menggunakan api roh lainnya, namun efeknya tidak sekuat api roh yang cocok untuk Sekte Iblis. Seniman bela diri yang bukan berasal dari Sekte Iblis mungkin bahkan tidak bisa mengendalikan api roh tersebut. Alasan mengapa Linlong menginginkan api roh seperti itu adalah karena dia sekarang adalah murid dari Sekte Iblis. Dia tidak bisa secara terbuka menggunakan api roh yang dia miliki saat ini. Jika dia memiliki api roh yang cocok untuk Sekte Iblis, dia mungkin bisa unggul dalam beberapa hal. Tempat-tempat dengan api roh dari Sekte Iblis telah lama diinjak-injak oleh para murid Sekte Iblis, kata Lu Ziyi sambil tersenyum pahit. Apakah tidak ada tempat yang tidak diketahui orang? Linlong merasa bahwa dengan kekuatan dan kemampuan Lu Ziyi, kemungkinan besar dia tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, dia hanya bertanya dengan santai. Tanpa diduga, Lu Ziyi berpikir sejenak dan berkata, Saya mendengar dari Penatualu dari altar utama bahwa sepertinya ada alam mistik baru-baru ini. Namun, pada saat itu, dia hanya menyebutkannya dengan santai dan tidak memberi tahu saya secara spesifik. Lokasi atau waktu. Linlong mengerutkan kening ketika dia mendengar Lu Ziyi, dan kemudian dia berkata, Mungkinkah kamu ingin aku bertanya pada Penatualu? Akan sulit bagimu untuk bertanya kepada Penatualu karena Penatualu hampir tidak pernah meninggalkan altar utama. Beberapa orang bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Lu Ziyi. Kemudian, Lu Ziyi mengubah topik, Jika Anda benar-benar tertarik, Anda dapat mencari cucu Penatualu, Lu Zizen. Oh, berapa umur orang ini? Bagaimana kekuatannya? Orang ini hanya beberapa tahun lebih tua dari guru tertua. Dia sangat berbakat dan merupakan seorang pemuda yang telah berusaha keras untuk dikembangkan oleh altar utama. Dengan kekuatan yang Anda miliki, akan mudah bagi Anda untuk mengalahkan orang tersebut. Hal yang sulit adalah setiap kali cucunya keluar, Penatualu selalu mengirimkan seorang ahli di atas alam Tuan Beladiri tingkat menengah untuk mengikuti di belakang Lu Ziyi, kata Lu Ziyi. Oh, jawab Linlong. Melihat Linlong tidak peduli dengan ahli rilem martial overload tingkat menengah, wajah Lu Ziyi tidak bisa menahan kedutan. Kalau begitu perhatikan Lu Ziyi Zen. Begitu dia meninggalkan altar utama, beritahu aku, perintah Linlong. Ya, Lu Ziyi buru-buru menjawab. Setelah itu, Linlong tetap berada di pasukan elang melonjak. Untuk mencegah orang lain mencurigai identitasnya, dia secara alami berlatih seni beladiri pasukan elang melonjak dengan serius. Sedangkan sisanya, dia pada dasarnya membiarkan Lu Ziyi melakukannya.